Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada seluruh peserta sosialisasi penjaminan mutu pendidikan yang telah hadir pada hari ini. Dan pagi ini telah bergabung bersama kita Kepala BP Paut dan Dikmas Sumatera Utara, Ibu Dr. Hajah Ulfamaria MPD, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Halo. Speaker Ibu masih ngirin, Ibu. Tapi udah bisa dianggap. Iya, Ibu. Mohon diaktifkan speakernya, Ibu. Mikrofonnya, Ibu. Hostnya yang aktifkan itu, Pintri. Siapa hostnya hari ini? Hostnya Eki yang ganteng itu, Ibu. Stand by, stand by. Banyak tamu kita hari ini. Iya. Apa kabar pagi ini, Ibu? Baik. Mana, Ibu Tanti? Nanti kita promosikan dulu, Ibu Tanti. Oh iya, Ibu. Ibu Tanti belum bergabung sepertinya, Ibu. Udah dong. Harus itu. Kepala baru harus gabung. Oh iya, ya. Selamat bergabung, Ibu. Kepala Balai yang baru, Ibu. Ibu, Dokter Anda, Surya Tanti, Supriyadi, MSI. Belum ada ya? Belum ada loh, Ibu. Baik. Untuk selanjutnya, mungkin dari Narsum kita, yang dari Bantau dan PNF. Ibu, Ike, Irmawati, Kusumadaulai, MAP. Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum. Sepertinya belum bergabung ya, Iki? Mohon maaf, Bapak-Ibu. Udah bergabung? Assalamualaikum, Ibu, Ike, Irmawati, Kusumadaulai, MAP. Halo, Ibu. Mohon diaktifkan mikrofonnya ya, Ibu. Sepertinya mungkin Ibu, Ikenya, lagi belum mendengar kali ya. Baik, selamat bergabung untuk Narsumber kita dari Bantau dan PNF, yang nanti akan memaparkan materi juga pada kegiatan sosialisasi ini. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, juga sudah bergabung tim koordinator penjaminan butuh pendidikan. Itu ada Pak Manaik, Bumas Rida, dan kawan-kawan ya. Selamat pagi semuanya, tim koordinator. Baiklah, Bapak-Ibu. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya, kita dapat mengikuti kegiatan ini secara daring. Saya, Fitri Agusliati, sebagai moderator pada hari ini, didampingi oleh host Tengku Zikri. Sekedar informasi untuk Bapak-Ibu peserta, bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu hari ini, Kamis 1 Juli 2021, dan insya Allah besok akan dilanjutkan pada hari Jumat, 2 Juli 2021. Tentunya di jam yang sama ya, Bapak-Ibu ya, di jam 9 pagi. Setelah pengaparan materi dari Narsumber, nanti kita akan membuka sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu dapat mengklik tombol raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang akan di-star di kolom komentar oleh host. Dan udah tertibnya acara kita hari ini, host akan menonaktifkan mikrofon Bapak-Ibu semua, dan Bapak-Ibu semua dimohon untuk mengaktifkan video-nya. Baik ya Bapak-Ibu ya, setuju ya semuanya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sejenak lagu Indonesia Raya yang akan di-share screen oleh host kita pada hari ini. Kepada host, kami tersilakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, agar acara ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Bapak-Ibu semua, langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yaitu pembukaan kegiatan sekaligus pemahaman materi tentang kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Ulfamaria MPD. Kepada Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Fitri hari ini cantik sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Ya, lemon gitu yang seger gitu ya. Baik, Ibu Bapak semuanya, senang sekali kita bisa jumpa di meeting room ini. Bapak-Ibu semuanya sehat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, Bapak-Ibu. Ya, dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, plus teman-temanku yang dari Lampung juga berkolaborasi juga, ada beberapa yang hadir. Insya Allah bisa mengikuti ini sampai besok ya, karena ini juga merupakan kegiatan BP-PAU di Kemas yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini memang kait dengan tugas dan fungsi B Balai, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di seluruh Indonesia. Artinya di seluruh Indonesia ini melaksanakan kegiatan ini, penjaminan mutu. Salah satu kegiatannya nanti ada pemertaan mutu, melakukan supervisi, melaksanakan fasilitasi terhadap Satuan Pendidikan terkait Standar Nasional Pendidikan, Bapak-Ibu, lalu memvalidasi data dokodik. Nah, ini merupakan tugas dan fungsi dari BP-PAU di Kemas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di kesempatan ini, saya juga menginformasikan di awal ya, Bapak-Ibu, Alhamdulillah, karena saya dilantik semalam ya, Bapak-Ibu, kembali ke Lampung, menjadi Kepala BP-PAU di Kemas Lampung. Nah, berarti yang di Sumatera siapa? Bapak-Ibu, ada nanti mengenalkan dirinya sendiri ya. Belum hadir, Bu Tanti, dari BP-PAU di Kemas Sumatera Utara juga, Bapak-Ibu. Tadi beliau adalah Kasubah, sekarang menjadi Kepala BP-PAU di Kemas Sumatera Utara. Insya Allah semua program diteruskan, dijalankan sesuai dengan program kontrak kita kepada dirjen, Bapak-Ibu. Jadi, insya Allah semua program yang akan dilakukan aman semuanya, Bapak-Ibu, dan Sumatera Utara tambah saja ya. Baik, izin share, Bapak-Ibu. Saya izin share krin ya, materi PMP. Oke, ini... Betulkah ini? Bukan ya? Oke, ini materinya ya. Bapak-Ibu, terkait penjaminan motu pendidikan PAU dan di Kemas, memang menjadi tugas dan fungsinya BP-PAU di Kemas yang berada di seluruh Indonesia, khususnya untuk Sumatera Utara, Bapak-Ibu, kita mulai dari beberapa waktu yang lalu, kita sudah mulai koordinasi-koordinasi selalu dengan teman-teman di Dinas Kabupaten Kota. Hari ini, insya Allah semuanya bisa hadir bersama teman-teman pendukung lainnya. Unsur yang kita hadirkan di kesempatan ini adalah Bapak-Ibu, Kabit, Kasih, Operator Kabupaten Kota dari 33 Kabupaten Kota, lalu teman-teman penilik yang tergabung, yang di-SK-kan oleh Pak Kadis, yang menjadi tim PMP daerahnya, beberapa kepala SKB, semua kepala SKB tentunya, juga menjadi tim, lalu pamong-pamong yang ada di SKB juga menjadi tim PMP daerah. Dan ini kita sudah kolaborasi dengan tim sektariat daerah, sudah dua kali ya Bapak-Ibu, dan ini sosialisasi yang secara menyeluruh. Bapak-Ibu yang hadir di sini adalah, dan teman-teman kami ya, dari Balai, yang akan menjadi tim provinsi, diwakili oleh tim dari Balai, BP, PAU, Dikmas, Mata Utara, Bapak-Ibu. Nah, semua yang hadir, yang kita undang di kesempatan ini, Bapak-Ibu, akan bersama-sama melaksanakan penjaminan mutu pendidikan PAU dan Dikmas di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara. Ini intinya, Bapak-Ibu. Oleh sebab itu, ini kita undang, ingin menyamakan persepsi, ingin mengetahui apa dan seperti apa tugas dan fungsi kita masing-masing, nanti tim-tim dari BP PAU di Kemas, Mata Utara yang akan detil nanti, Bapak-Ibu, menyampaikan apa tugas dan fungsinya, siapa dan bagaimana, seperti apa dan bagaimananya, Bapak-Ibu, terkait penjaminan mutu ini dilakukan, akan nanti detil disampaikan oleh teman-teman di balai. Oleh sebab itu, fokus dan memahami, Bapak-Ibu, untuk lebih sedikit menyisakan waktunya untuk kegiatan ini, Bapak-Ibu. Nah, juga kita membuka selebar-lebarnya untuk konsultasi, untuk bertanya, untuk berkolaborasi, Bapak-Ibu, tidak hanya pada sesi daring ini, tapi nanti kita ada WA grup di seluruh kabupaten kota, yang sudah dibuat oleh teman-teman tim balai di masing-masing kabupaten kota. Insya Allah sudah memasukkan semua data-data tim daerah, Bapak-Ibu, yang sudah kita berikan datanya kepada Bapak-Ibu semua, tim-tim kami di balai, untuk membuat grup WA-nya, supaya mudah terkoordinasi, berkolaborasi, berkomunikasinya, karena dengan kondisi yang kita tidak bisa langsung bertatap muka, tidak langsung berjumpa, tentunya berbagai media harus kita gunakan, Bapak-Ibu, untuk berkonsultasi, berkomunikasi, agar apa yang menjadi rencana kita, yang menjadi tujuan kita, dapat terlaksana dan terlayani dengan maksimal. Tentunya intinya adalah bagaimana kita memastikan, mutu pendidikan, di level mana satuan pendidikan kita di satuan pendidikan yang ada di Sumatera Utara ini. Tentunya kegiatan kita ini, Bapak-Ibu, bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, Bapak-Ibu, bukan sekedar untuk membuat pekerjaan yang tidak ada gunanya, Bapak-Ibu. Dasar hukumnya jelas, Bapak-Ibu, apa yang mendukung tugas dan fungsi daripada kegiatan kita ini, Bapak-Ibu, karena memang ini merupakan tugas dan fungsi, adanya BP PAU di Kemas yang ada di setiap provinsi, Bapak-Ibu, bagaimana mengawal mutu pendidikan di satuan pendidikan, yang tentunya harus berkolaborasi dengan dinas pendidikan maupun mitra lainnya yang ada di Kabupaten Kota di Sumatera Utara ini khususnya, Bapak-Ibu. Oleh sebab itu, dasar hukum yang kita pahami, harus perlu dipahami, Bapak-Ibu, pentingnya kita melakukan pemetaan mutu, melakukan supervisi, melakukan fasilitasi, dan memastikan data depolik itu terupdate selalu, Bapak-Ibu. Itulah bagian dari tugas dan fungsi BP PAU di Kemas yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Ini yang sudah saya sampaikan bahwa fungsi dan tujuan penyaminan mutu pendidikan adalah mengendalikan penyelenggaran pendidikan oleh satuan pendidikan sehingga terwujudnya pendidikan yang beruntuh. Ini fungsinya, Bapak-Ibu, di mana tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Ini penting, Bapak-Ibu, untuk dipahami, karena kita juga sedang, BANU-P ini, Badan Akrederasi Nasional yang ada di provinsi ini juga sedang melaksanakan proses akreditasi. Sedang, satuan pendidikan sedang mengusulkan melalui pemenuhan mengisi SISPENA, pengusulan akreditasi melalui ini dalam proses. Karena ini, supaya tujuan ini tercapai, Bapak-Ibu. Pemenuhan standar pada satuan pendidikan. Salah satu untuk mengawal bahwa standar nasional pendidikan itu tetap bermutu, tetap terimplementasi di satuan pendidikan, dan semua program pendidikan itu benar-benar terpenuhi kebutuhan peserta diri kita terhadap mutu, makanya ini perlu kita lakukan, Bapak-Ibu, penjaminan mutu ini. Untuk memastikan satuan pendidikan itu benar-benar mutunya bisa kita harapkan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Apalagi di Pau Dikmas, memang kompleks masalahnya, Bapak-Ibu. Masih banyak satuan pendidikan yang belum mau diakreditasi. Belum siap terakreditasi, Bapak-Ibu. Oleh sebab itu, salah satu upaya kita adalah kita lakukan pemetaan. Supaya berpikir bahwa satuan pendidikan itu, dia melenggarakan pendidikan itu tidak sesuka hatinya, tetapi didampingi, dikawal, diawasi. Ada pengawasan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Artinya, apa yang diberikan kepada masyarakat itu berkualitas. Apa yang diberikan pembelajaran itu kepada masyarakat, memang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Benar-benar bisa dilihat hasilnya, bahwa masyarakat kita akan seperti apa setelah anak-anak didik kita keluar dari satuan pendidikan tersebut, Bapak-Ibu. Itu yang kita harapkan, sehingga pentingnya melaksanakan penjaminan mutu ini. Evaluasinya oleh BANP, tentunya seperti itu. Bapak-Ibu, siklus penjaminan mutu, Bapak-Ibu, yang kami rancang, Bapak-Ibu, di BPP Audik Mas Mata Utara, bahwa ini harus dipahami oleh semua kita. Ini saya besarkan dulu, bahwa dilakukannya pemetaan mutu, peta mutu, melalui pemetaan. Peta mutu ini akan kita dapatkan melalui pemetaan, Bapak-Ibu. Kita akan outputnya nanti rapot, rapot mutu. Output dari kegiatan kita ini, Bapak-Ibu, nanti rapot. Rapot satuan pendidikan, rapot kabupaten-kota, rapot tingkat provinsi, rapot nanti tingkat nasional, Bapak-Ibu. Jadi berawal dari rapot satuan, Bapak-Ibu, ini kita harus pastikan di level mana, seperti apa, Bapak-Ibu, kondisi sekolah kita. Memang walaupun paut, baut, maksudnya kestaraan atau di PKBM itu menyelenggarakan, itu berangkat dari masyarakat umum, Bapak-Ibu, yang menyelenggarakan umumnya kan seperti itu, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di pemerintah khususnya di pendidikan, Kemendikbud, bahwa memang harus terpetakan. Supaya kita melihat tadi yang saya katakan bahwa pendidikan itu memang harus dilayanannya seperti apa, mutunya seperti apa, sehingga kita pastikan masyarakat kita mendapatkan pelajaran atau pendidikan yang memang benar-benar berkualitas. Itu harapannya seperti itu. Dan sebab itu, pekerjaan ini tidak bisa sendiri. Kerjaan ini tidak hanya tanggung jawab oleh BP PAUD. Pekerjaan ini tidak juga tanggung jawab sendiri oleh dinasnya. Tetapi kita harus berkolaborasi di sana. Kebetulan, tusinya BP PAUD di emas itu adalah salah satunya melaksanakan pemetaan mutu. Nah, ini berkolaborasi dengan dinas kabupaten kota bersama stakeholder lainnya untuk melakukannya bersama-sama, Bapak-Ibu. Jadi ini pekerjaan semua kita, Bapak-Ibu. Bukan, ah itu pekerjaannya BP PAUD, ngapain kita ikut-ikutan, gitu. Tidak, Bapak-Ibu. Nah, ini harus kita tanamkan di diri kita sebagai aparatur negara, sebagai yang dipercaya oleh masyarakat, yang dipercaya oleh pemerintah, untuk kita ada di dalam pendidikan ini, maka ayo kita bersama-sama, Bapak-Ibu. Oleh sebab itu, BP PAUD di emas Mata Utara bersama dengan dinas kabupaten kota untuk merealisasikan program ini bersama. Karena memang kepentingannya untuk bersama, Bapak-Ibu. Kita ingin memastikan satuan pendidikan itu seperti apa dan bagaimana, lalu apa yang mereka lakukan terhadap pendidikan, terhadap masyarakat kita yang diberi layanan oleh satuan pendidikan tersebut, Bapak-Ibu. Nah, jadi terima kasih kehadirannya semua, Bapak-Ibu. Nah, lalu kita melakukan perencanaan, Bapak-Ibu, di mana perencanaan ini terus menerus, Bapak-Ibu, dilakukan. Jadi perencanaannya itu tak berhenti, Bapak-Ibu. Jadi terus menerus, walaupun dalam proses dilakukan, tapi perencanaannya terus kita lakukan, kita siapkan untuk melihat perubahan-perubahan di lapangan. Karena di lapangan itu dinamis sekali perubahannya. Jadi tidak sekali direncanaskan, selesai tidak. Ternyata, Bapak-Ibu, harus perencanaan itu memang perlu diperbaiki, melihat situasi lapangan kita. Sebab itu di tahun 2021 ini, Bapak-Ibu, BP Pau Dikmas Umar Tautara, mendapatkan kautas seluruh satuan pendidikan Pau Dikmas itu sekitar 9.000 lebih. 9.580 apa itu, kalau tidak salah itu, nanti datanya akan kita lihat bersama. Mudah-mudahan 9.000 itu, lebih itu, yang terdiri dari PAUD, PKBM, SKB, Bapak-Ibu, yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, yang menyelenggarakan program kesaraan, keaksaraan, itu akan melaksanakan penjaminan mutu ini melalui pemetaan mutu di awalnya, Bapak-Ibu, bersama-sama. Dan itu akan kita selesaikan di tahun ini. Jadi kalau tahun-tahun lalu itu, Bapak-Ibu, kita hanya dapat kota yang sangat sedikit, fokus pada yang belum terakreditasi. Tetapi tahun ini, Bapak-Ibu, seluruh, seluruh satuan pendidikan, PAUD, baik formal maupun non-formal, Bapak-Ibu, yang PKBM, yang menyelenggarakan kesaraan maupun keaksaraan, maupun SKB, yang menyelenggarakan PAUD maupun kesaraan maupun keaksaraan. Jadi ini yang nanti datanya nampak, realisinya seperti apa. Pemohon kepada teman-teman semua kabupaten, kota, khususnya dinas, Bapak-Ibu Kabit yang hadir di kesempatan ini ataupun kasih dan operator untuk memastikan satuan pendidikannya di kabupaten, kotanya itu benar-benar ready, benar-benar yang memang masih operasional. Karena untuk PAUD yang non-formal, ini kadang kan buka-tutupnya luar biasa juga cepat. Kadang buka cepat, tutupnya juga cepat. Nah, oleh sebab itu benar-benar ready. Begitu juga PKBM yang menyelenggarakan kesaraan maupun keaksaraan dan SKB, itu harus diinformasikan supaya status sekolahnya seperti apa. Dan itu update di data dapodiknya tentunya. Jadi data dapodik ini merupakan data yang memang menjadi sumber segala sumber data, Bapak-Ibu, untuk di Kemendikbud, untuk di pendidikan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pasti menggunakan data dapodik dengan berbagai kebutuhannya, Bapak-Ibu. Sebab itu data dapodiknya harus update, harus tervalidasi, harus sinkron, Bapak-Ibu, dapodiknya. Untuk memastikan ini tentunya teman-teman yang kita undang di kesempatan ini, orang-orang yang memang berkesimpung di wilayah itu. Jadi harus tahu, harus paham, Bapak-Ibu. Dilanjutkan nanti setelah perencanaan pemenuhan data mutunya, Bapak-Ibu nanti ini semua, ini detailnya akan disampaikan oleh teman-teman saya, saya hanya menyampaikan secara singkat dan nggak padat juga ya, singkat-singkat saja. Pemantauan lalu mulai dari pencanaan, pemenuhan peta mutunya, pemantauan dan evaluasi, lalu strategi peningkatan mutunya. Nanti ini kita masuk pada siklus yang memang ada supervisi, lalu ada memfasilitasi, Bapak-Ibu. Jadi insya Allah, siklus penjaminan mutu yang kita rancang ini dapat berjalan maksimal di daerah kita, Bapak-Ibu. Selanjutnya, tugas dan fungsi PAUD dan Dikmas. Melaksanakan pengembangan model. Bapak-Ibu, salah satu tugas dan fungsi dari PAUD dan Dikmas adalah Bapak-Ibu, selain penjaminan mutu tadi adalah di dalam melaksanakan penjaminan mutu itu ada melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini, Bapak-Ibu. Nah ini nomor satu itu pemetaan mutu, Bapak-Ibu. Nomor duanya ini pengembangan program, pengembangan model pendidikan, pelaksanaan supervisi, pelaksanaan urusan administrasi, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan informasi pendidikan, pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan program serta penerapan model pendidikan, dan pengembangan sumber daya pendidikan. Memang sangat padat Bapak-Ibu, insya Allah ini dapat dilaksanakan oleh PAUD Dikmas khususnya di Sumatera Utara dan di Lampung, Bapak-Ibu. Ini saya akan balik ke Lampung. Oh, sorry. Ini ya, sampai di sini saja ya Pak Manaik. Halo? Halo Pak Manaik. Iya Bu. Memang ini materi Ibu ya, yang kemarin diberikan ya? Iya Bu, nanti ada penjelasan. Ada penjelasan yang lebih ini ya, oke. Nanti, tapi mau Bu Ike dulu nanti kali masuk. Baik, baik, baik Pak Pan. Terima kasih Pak Manaik. Nah, jadi memang ini hasil dari nanti penyembina mutu kita itu adalah rapot mutu, Bapak-Ibu, yang memang diharapkan dari hasil pekerjaan kita yang ada di Sumatera Utara ini, baik di PAUD, Bapak-Ibu. Nah, nanti kalau untuk yang SD, SMP, SMA ini, Bapak-Ibu SMP ini ada di wilayahnya LPMP ya, Bapak-Ibu. Kita nanti urusannya pada PAUD dikemas ya, Bapak-Ibu. Nah, ini yang diharapannya pertemuan kita kali ini, Bapak-Ibu, berdapat diikuti, Bapak dipahami oleh Bapak-Ibu semuanya, bahwa tujuannya sekali lagi adalah kita akan bersama-sama, Bapak-Ibu, walaupun kegiatan ini adanya di BPPAUD dikemas Mata Utara, tetapi ini adalah sebenarnya kegiatan kita bersama. Hanya karena ada sedikit anggaran yang masuk ke BPPAUD dikemas Mata Utara untuk melaksanakan penjaminan mutu. Tetapi wilayah penjaminan mutu itu bukan hanya ada di UPT, tetapi pada dasarnya ada di daerah, karena yang melaksanakan penjaminan mutu itu daerah. Oleh sebab itu, kita bersama-sama Bapak-Ibu akan melaksanakan ini, menghadirkan Bapak-Ibu semua di link ini, untuk kita melaksanakannya, saya berharap ini sudah bisa kita mulai minggu depan, pelaksananya di daerah, dan seperti apa, strateginya, dan bagaimana. Teman-teman kami di BPPAUD dikemas Mata Utara sudah menyiapkannya, Bapak-Ibu, jadi tidak terlalu Bapak-Ibu berpikir keras, terutama yang di daerah, untuk melakukannya dan bagaimana, seperti apa, tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah kita sepakati, Bapak-Ibu, nanti disampaikan pedomannya seperti apa, strateginya seperti apa, bahkan nanti mungkin siang ini akan juga disampaikan, bagaimana mengisi instrumen dan aplikasi yang sudah disiapkan, lalu baik yang PAUD maupun yang PKBM, SKB, Bapak-Ibu sudah kita siapkan juga, komunikasi harus terus kita laksanakan, nanti kita bangun melalui WA-grup, WA-grup, Bapak-Ibu, sehingga Bapak-Ibu ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, kita harus komunikasi supaya tidak terhambat, Bapak-Ibu. Nah, di sini harapannya sekali lagi, Bapak-Ibu, motivasi kita, fokus kita, Bapak-Ibu, dan keikhlasan kita tentunya ini yang harus kuat, Bapak-Ibu, untuk kita memastikan satuan pendidikan kita, mengisi instrumen dengan maksimal, memastikan instrumen itu diisi dengan benar, sesuai dengan nyatanya, Bapak-Ibu, tidak dikarang, tidak dibuat-buat, tetapi sesuai kenyataannya. Dan peran verifikator ini sangat menentukan. Siapa verifikator itu adalah Bapak-Ibu yang menjadi tim daerah. Bapak-Ibu, di kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwa ada transport, Bapak-Ibu, tetapi transport lokal bagi petugas daerah, Bapak-Ibu. Ada transport ke sekolahnya, Bapak-Ibu. Karena nanti tim verifikator, tim pengumpul data inilah yang akan memantau, mendampingi satuan pendidikan di dalam pengisian instrumen aplikasi ini, Bapak-Ibu. Nah, ini ada transport nanti, itu transport lokal. Kita tidak melihat jauh dekatnya di daerahnya, Bapak-Ibu, tetapi memang dianggarkannya sama, Bapak-Ibu. Mau kecamatan yang dekat, mau kecamatan jauh, itu tidak melihat jauh dekat, tapi transport lokal sesuai dengan SBU yang ada di Sumatera Utara ini, Bapak-Ibu. Nanti itu setiap sekolah ada. Jadi, kita minta, yang kemarin kita sudah minta, masing-masing petugas itu mengawal berapa sekolahnya, kita sudah minta kepada dinas. Mudah-mudahan hari ini bisa masuk data tersebut, Bapak-Ibu, di kita. Supaya kami bisa memastikan si A ini mengawal, mendampingi berapa sekolah, Bapak-Ibu. Seperti di Ideli Sedang, itu kan ada seribuan satuan pendidikannya. Jadi, sementara petugasnya juga banyak. Jadi, nanti berbagi sekolah-sekolah yang masing-masing didampingi oleh masing-masing petugas yang akan melaksanakan pengumpulan data maupun verifikatornya, Bapak-Ibu. Nah, itu kami perlukan data tersebut untuk beberapa jumlah sekolah yang didatangi atau yang didampingi. Itu ya, Bapak-Ibu. Lalu, nanti tim sekretariat daerah itu ada honornya. Tapi hanya tiga bulan. Tapi itu juga bantuan, Bapak-Ibu. Jadi, semuanya hanya sekedar bantuan yang memang ada di anggaran kami. Jadi, nanti itu akan kita keluarkan sesuai dengan kegiatan kita sudah selesai, Bapak-Ibu. Jadi, di akhir. Mungkin nanti teman-teman kami akan datang melaksanakan supervisi dari tim balai ini, melaksanakan supervisi ke daerah, bisa membawa anggaran tersebut ke daerahnya. Jadi, ada transport, Bapak-Ibu. Jadi, walaupun tidak banyak, tapi adalah untuk mengstimulasi pekerjaan ini, Bapak-Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu semuanya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Tetap sehat, Bapak-Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sudah berkenan hadir. Dan insya Allah ini menjadi amal baik kita. Mendampingi satuan pendidikan yang di daerah kita masing-masing. Sekali lagi, terima kasih. Saya pada kesempatan ini juga mohon maaf kepada teman-teman khususnya di Kabupaten Kota yang selama ini sudah berkolaborasi bersama saya. Mendampingi BPPU di Kemas Mata Utara, Bapak-Ibu. Sudah tahun keempat, Alhamdulillah. Tidak ada kendala yang berarti. Kita selalu berkolaborasi. Dan terus mohon ini dilanjutkan, Bapak-Ibu. Kolaborasi, komunikasi dengan teman-teman kami. Begitu juga teman-teman BPPU di Kemas. Ibu juga mohon maaf di kesempatan ini ya. Mungkin banyak hal yang kurang berkenan selama kita bergaul, selama kita berkomunikasi, selama kita berdampingan, ada kata-kata, ada tindakan, apapun, Bapak-Ibu. Ibu mohon maaf di kesempatan ini. Tak banyak yang Ibu sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Tidak ada gading yang tak retak, Bapak-Ibu. Pasti ada salah, pasti ada yang tidak betul, Bapak-Ibu. Tapi insya Allah, itu tidak ada niat dari hati, tidak ada kata yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti orang. Tidak ada, Bapak-Ibu. Mohon saya dimaafkan. Sekali lagi, tetap semangat, Bapak-Ibu. Karena kita punya tanggung jawab secara pribadi maupun secara kelembagaan. Itu yang harus kita lakukan. Walaupun dengan kondisi yang sedang-sedangnya, apa namanya, kita harus berhati-hati dengan COVID ini, Bapak-Ibu, tetap itu. Tetapi tidak mengurangi semangat kita, rasa syukur kita, bahwa kita tetap bisa berhidup, masih segar-hugar, masih mampu kita ketemu keluarga. Dan ini harus kita syukuri semuanya. Jadi, sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu. Salam semuanya. Sehat selalu. Insya Allah semuanya diberkahi. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu, Bapak-Ibu. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah dipotorkan. Mohon maaf. Baik, Ibu mungkin kami di sini, khususnya saya pribadi juga mengucapkan selamat atas pelantikan Ibu. Semoga sukses di tempat yang baru ya Ibu ya. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata atau ucapan kepada Ibu selama menjadi bekerja di kantor ini. Baik, selanjutnya mungkin kepada Bapak-Ibu peserta sosialisasi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa klik tombol raise hand atau bisa dengan menulis komentar, menulis pertanyaannya pada kolom komentar ya Bapak-Ibu ya. Mungkin lanjut. Ada yang ingin bertanya? Bapak-Ibu, lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja. Oh, lanjut dulu? Standby di sini. Oke, baik Ibu. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya yaitu masuk pada materi kebijakan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi BANPAU dan PNF yang pada hari ini Alhamdulillah sudah bergambung Ibu narasumber kita dari BANPAU dan PNF Sumatera Utara yaitu Ibu Ike Irmawati Kusumadaulai MAP Kepada Ibu kami persilahkan Terima kasih, Bid Maaf, saya harus pakai masker ya, Dek Kedengaran suara saya Kedengaran suara saya, Bid Sangat jelas, Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang sama kita hormati Ibu Kepala BP Paudik Mas Ibu Dr. Haja Ulfamaria MPD yang hari ini cukup cerah tidak menunjukkan standar kesedihan akan meninggalkan kita bisa sebuah tipuan wajah yang saya sangat senang melihatnya semangat, gembira teman-teman saya juga di Bapak-Ibu peserta dari Dinas Penjidikan Pak Buatan Kota maupun yang mau gili Bapak-Ibu dari SPNF juga begitu juga dengan Pak Melika selaku kita umat yang beragama marilah kita mengucap syukur Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Jum yang sangat kita idam-idamkan ini Bapak-Ibu yang saya hormati Mbak Fitri tadi mengatakan memperkenalkan nama saya Ike Irmawati Kesuma kenal makata saya saya sangat senang berbangga hati dapat berkumpul di ruangan Jum bersama orang-orang hebat nama saya sebenarnya Irmawati Kesuma Daulai dipanggil biasa Ike jadi dipendekkan Irmawatinya diambil I kenya jadi Ike jadi Mbak Fitri lain kali kan sudah tahu oke jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ulfa tadi itu adalah sebuah jaringan mekanisme pekerjaan kita antara dinas pendidikan BP PAUD IKMAS dan sekaligus nanti sebagai asesor semenya adalah di BANPAUD PNF Provinsi Sumatera Utara melalui tim asesor kita pembinaan pembinaan itu memang sebagai penjaminan itu titik sentra utamanya ada di kabupaten kota seperti kita tahu yang disampaikan oleh Bu Pak tadi itu bukan tanggung jawab kita sendiri-sendiri kita harus bersinergi kemarin kita juga ada sedikit jumpa dengan diras pendidikan karena saya menyampaikan rasa was-was hati kenapa kita di Sumatera Utara sampai dengan waktu yang sudah sangat mendesak lembaga-lembaga di bawah pembinaan Bapak-Ibu sepertinya enggan mengajukan akreditasi oke Bapak-Ibu untuk tahun ini tujuan akreditasi itu adalah sebagai penjaminan utuh Bapak-Ibu penjaminan utuh itu kan penting untuk menitipkan anak-anak kita di lembaga yang kita kelola pemerintah sangat bersyukur masyarakat dapat menjadikan lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat seperti kita tahu Bapak-Ibu target range setelah tahun 2021 kita akan mengakreditasi 30.000 satuan pelaksanaan akreditasi itu akan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap satu mulai bulan Maret sampai dengan Agustus sebanyak 16.023 satuan yang dibagi kepada 34 provinsi seluruh Indonesia tahap dua dilaksanakan mulai September sampai dengan Desember sebanyak 13.977 satuan dimana pada saat-sekarang Banpe Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan dalam hal pengendalian mutu dan jaminan mutu menuju akreditasi kita sekarang dalam status KPA menilai kelayakan permohonan akreditasi apa yang sudah di-upload oleh satuan kesispena melalui keringan dapodik juga Bapak-Ibu pelaksanaan akreditasi tahap satu adalah 16.023 satuan terdiri dari 15.731 secara dari kita di Sumatera Utara pelaksanaannya secara dari dan luring sebanyak 320 itu terjadi di Papua dan Papua Barat selain pelaksanaan akreditasi pada tahun 2021 Banpau dan PNF juga mendapatkan amanah untuk melakukan kegiatan evaluasi sistem pendidikan yang kita sebut dengan bahasa sekarang rapor mutu pendidikan yang tujuannya juga adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini kenapa Bapak Ibu rapor mutu ini adalah lembaga yang sudah diakreditasi dan masa akreditasinya masih hidup dan yang satu lagi yang sudah terakreditasi masa akreditasinya sudah berakhir yang satu lagi lembaga yang sama sekali belum diakreditasi di sini pemerintah akan melihat bagaimana perbedaan tiga status lembaga tersebut dengan menggunakan instrumen dan mekanisme pelaksanaan akreditasi mulai bulan September akhir sampai dengan 2021 ini tampal evaluasi sistem pendidikan rapor mutu untuk tahun 2021 meliputi 10.724 satuan yang diantaranya berada di 111 kompatan kota yang memiliki pilot program sekolah penggerak PSP Alhamdulillah Sumatera Utara mencapai amanat 12 PSP dan semuanya sudah login basis panel terima kasih Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota yang sudah memfasilitasi sehingga yang 12 lembaga yang berada di 7 kabupaten kota sudah masuk dan kita menunggu petunjuk dari Kemendikbud akan itu akan diakreditasi dan 1.062 sampel nasional dengan jumlah total 11.786 dilakukan bulan September perbedaan output akreditasi dan evaluasi sistem pendidikan rapor mutu PAUD adalah asesi peserta rapor mutu yang tidak lolos penilaian PPA dapat lanjut pada tahap konsistasi namun tidak dilakukan penilaian dan datanya hanya digunakan untuk kebukuan pelaporan dan pembinaan rapor mutu di tingkat kabupaten kota jadi Kemendikbud nanti hasil yang kita menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu di kabupaten kota ini loh lembaga Bapak Ibu selama ini dibina didampingi ini loh hasilnya jadi itu merupakan namanya juga rapor untuk evaluasi bagi kita semua gimana hal-hal yang kurang perlu kita sempurnakan sasaran akreditasi tahap 1 2021 bagi satuan tahunan BKBM adalah bagi lembaga yang sama sekali belum diakreditasi Bapak Ibu bagi lembaga yang sama sekali belum diakreditasi sementara bagi provinsi di Indonesia yang sasaran akreditasinya tidak memenuhi kuota dapat melakukan reakreditasi sebagai pemenuhan kuota kenapa Bapak Ibu ada beberapa provinsi sudah puntas akreditasinya di provinsinya sementara kita Sumatera Utara masih sekitar 20% puntas akreditasinya Bapak Ibu di satu sisi kita malu di satu sisi ini adalah tanggung jawab kita bersama mari nanti kita sama-sama mencari telah dimana ini permasalahan kenapa kita bisa kalah dengan provinsi lain padahal Sumatera Utara itu adalah provinsi yang heterogen dan provinsi yang sangat peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan anak usia ini sasaran akreditasi tahap 2 tahun 2021 adalah satuan paut yang telah ditentukan melalui pengambilan sampel rapor mutu pendidikan terkabupaten kota inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu di kabupaten kota maksud kepada lembaga inilah di tahap 1 ini kesempatan lembaga mengajukan diri untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga ini kenapa Bapak Ibu nanti untuk di tahap 2 dan selanjutnya bukan kita lagi yang mengajukan diri tapi kita langsung menentukan lembaganya by name by address saya tidak menakut-nakuti memang Bapak Ibu ke lembaga jangan nanti ada satu perubahan ada kue yang mau dibagi ternyata salah satu syarat adalah lembaga tersebut sudah terakreditasi A atau B sementara Bapak Ibu ikut pertabung seluruh Indonesia di kancah nasional Sumatera Utara mana ini saya kok cuma sedikit perbantuan untuk lembaga ternyata kenapa kita kurang melakukan pembinaan ke lembaga tahunan PKBM yang ada di bawah pembinaan kita masing-masing jadi jangan sampai hal ini merugikan lembaga yang ada di bawah naungan pembinaan kita Bapak Ibu karena ini adalah merupakan amanah sekaligus ladang amal untuk kita meningkatkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesehataraan yang lainnya di wilayah kita masing-masing seperti Bapak Ibu tahu Sumatera Utara tahun ini mendapat 770 Ibu Ulfah Maria sudah memberikan penjelasan ke kita ada sekitar tahun 2028 lembaga yang sudah dipetakan Bapak Ibu kita tidak mencari permasalahan di sini tapi mencari solusi kemana 880 ini semuanya kok tidak ada yang mengajukan akreditasi sementara pemeriksaan itu tujuannya adalah persiapan untuk menuju akreditasi karena lembaga tersebut sudah dipetakan bahwa lembaga tersebut akan diakreditasi di asesmen dia bisa menjamin mutunya di sekolah tersebut di lembaga tersebut sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional kenapa Bapak Ibu 8 standar pendidikan nasional itu kan itu mulai dari pendidikan paut sampai dengan pendidikan tinggi sama itu merupakan SIM bagi kita selaku pengelola lembaga pendidikan kenapa kita menghindar dari situ tidak jadi disinilah Bapak Ibu Kabupaten Kota apabila memang kita kurang memahami kita ada pertanyaan ke Bipak Paut bagaimana supaya lembaga-lembaga yang ada di bahwa pembinaan kita ini dapat memenuhi 8 standar pendidikan nasional sebagai acuan penjaminan mutu dan sekaligus pengendalian mutu kita bersama kemarin kemarin juga saya sudah banyak berbincang dengan Bu Rupa Bu kita malu saya bilang memang Ibu bukan orang Sumatera Utara kita cuma dikasih 770 kenapa kita kalah dengan lampu dimana masalahnya ini sekarang orang itu sudah selesai Bapak Ibu kita pada saat sekarang Sumatera Utara yang dari 770 lembaga yang baru siap baru 330 bayangkan Bapak Ibu lebih daripada separoh yang akan diambil oleh provinsi lain kalau Bapak Ibu dari Kabupaten Kota kurang peduli terhadap pemenuhan kota tersebut kita di beberapa Kabupaten Kota sudah melakukan sosialisasi keterbatasan dana kami tidak semua bisa kami kunjungi Bapak Ibu nah itu kami kunjungi berdasarkan pada saat kita melaksanakan kemarin mana Kabupaten Kota yang menyerahkan datangnya melebihi daripada yang diharapkan sehingga bisa kami kunjungi Bapak Ibu serta sosialisasi yang saya hormat program dan kegiatan Bapak Ibu Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 membantu Bapak Ibu untuk melakukan penilaian pelayatan akreditasi akreditasi itu tujuhnya Bapak Ibu pendaminan sekaligus pengendalian mutu yang juga dapat digunakan sebagai mekanisme penkaminan mutu pautan PNF tingkat Kabupaten Kota Bapak Ibu sudah mengelakukan sosloh di beberapa kabupaten kota sesuai dengan kuota yang sudah login ke SISPENAL begitu SISPENAL dibuka tanggal 1 Juni tanggal 1 Juni kami dikasih tentang waktu seminggu kita lihat kemauan daripada lembaga dari kabupaten kabupaten mana yang memenuhi itulah yang kita datangi Bapak Ibu mungkin ada di dalam Juni dalam ruangan Juni kita tidak mengunjungi kabupaten kotanya karena kita bisa melihat di SISPENAL bahwa lembaga yang dari lembaga yang kepemimpinan Bapak Ibu sangat minim yang login ke SISPENAL dan ada beberapa kabupaten kota sama sekali tidak ada sama sekali tidak ada jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk memperbikinya keempat membantu dalam peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan asesor ini juga kita sudah laksanakan dan asesor sekarang yang ada tersebar di 33 kabupaten kota sedang melaksanakan penilaian pelayakan permohonan akreditasi apabila lembaga yang sudah login ke SISPENAL layak mempang untuk dipisitasi akan lanjut dan apabila nanti tidak layak itu akan dikembalikan ke kabupaten kota sebagai pendoman Bapak Ibu untuk memperbaiki di kabupaten kota sesuai dengan rekomendasi dari asesor 5 melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan hasil mekanisme penjaminan mutu serta mengusulkan tindak lanjutnya melalui bentuk dan pene provinsi kepada dinas pendidikan dan kementerian agama kabupaten dan kota itu dari pusat datangnya Bapak Ibu kita hasil yang kita asesmen nanti itu sudah diserahkan ke Pesdatin sementara Pesdatin dengan kapodik kita sekarang sudah geling jadi bisa dilihat nanti pada saat semua sekarang dari kemendikun bermuara dari kapodik lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi itulah mungkin nanti yang akan menjadi perhatian daripada kemendikun karena Bapak Ibu selama ini banyak lembaga yang mengeluh kenapa sama perhatian kepada lembaga yang tidak terakreditasi dengan yang terakreditasi mungkin ke depan ini menuju kita ke sana jadi Bapak Ibu sebelum dikeluarkan sim yang baru bagus kita bersiap-siap jangan sampai Bapak Ibu mobil kita yang sudah lama dipakai tidak bisa dipakai ke kota besar lagi karena kita mempunyai sim untuk jalan di kota besar program dan kegiatan Bapak Ibu integrasi data hasil akreditasi spena dapodik telah memberikan Bapak Ibu hasil dari akreditasi kita sudah dikasih ke pusgatin dan pusgatin sudah connect ke dapodik jadi Bapak Ibu di kabupaten kota ada operator dapodik kita inilah sentra pertama untuk menuju asesmen akreditasi setiap lembaga harus mengupdate jadi Bapak Ibu memang operator dapodik di kabupaten kota harus mempunyai lapang dada kesabaran karena tidak sedikit lembaga di kabupaten kota yang akan berurusan dengan operator dapodik untuk mengupdate setiap perubahan-perubahan yang ada di lembaganya tersebut saat ini sedang dilakukan pengembangan modul untuk satuan pendidikan dapat melakukan update hasil akreditasi melalui perpal dapodik mudah-mudahan dalam waktu ini bisa diwujudkan sehingga operator dapodik tidak diperumuni oleh lembaga-lembaga yang akan melakukan perbaikan perbaikan mengenai masalah di lembaganya karena operator nanti di lembaga sudah bisa langsung melakukan update terhadap proses pengelolaan di lembaganya masing-masing oke Bapak Ibu jadi saya memang sangat sedih dengan pindahan Ibu Ulpah maunya pindah di akhir tahun tapi ternyata sebelum hal ini terwujud Bapak Ulpah sudah berangkat meninggalkan kita jadi ini saja perkerjaan Pak Ibu sosialisasi akreditasi sudah kita lakukan untuk melihat lembaga-lembaga yang sudah login ke SISPENA sampai sejauh mana pemahannya terhadap 8 standar nasional pendidikan dan dapat mengupload apa yang diminta di SISPENA nah kita sekarang sudah di tahap tiga seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu aksesor kita sekarang sedang melakukan penilaian KPA kelayakan permohonan akreditasi terhadap 330 lembaga bila bila lulus PPA PPA itu apa Bapak Ibu proses permohonan akreditasinya bila lulus akan dipisitasi tidak lulus tidak dipisitasi akan dikembalikan ke kapal dan kota setelah selesai bahwa lembaga tersebut layak untuk dipisitasi maka asesor akan datang melaksanakan secara daring untuk semata-mata dilakukan oleh dua asesor bila nanti dipisitasi selesai akan dilakukan pemutahairan apakah memang layak lembaga tersebut untuk diakreditasi bila layak dia akan memperoleh status akreditasi dengan milih A G C dan tidak terakreditasi jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bisa memahami tusi kita masing-masing tidak ada yang susah BP Paudikmas sudah memfasilitasi pemutus hasil pemataan itu langsung dibina bibintek sesuai dengan delapan standar kalau memang lembaga tersebut benar-benar melaksanakan melakukan menerapkan delapan standar nasional pendidikan dan diarsipkan prosesnya ini tidak ada yang susah semua sekarang lembaga inilah dia Bapak Ibu Siklus proses akreditasi mulai dari lembaga membuka Dapodik dengan pasuknya NPSN masing-masing mengisi permohonan mengisi syarat dan khusus mengisi PPA mengunggah dokumen update data dalam Dapodik sebelum mengunggah semuanya itu dia harus menjumpai operator Dapodik dulu update datanya dalam Dapodik jangan-jangan seperti yang kita tahu mungkin teman-teman saya asesor Dipip Dimas mungkin dalam hal melaksanakan banyak menjumpai lembaga yang mati siopnya kenapa Bapak Ibu mati siopnya di dalam menset dia mungkin di kabupaten kota akan melaksanakan perizinan juga perizinan terpadi banyak kita tidak memberikan pemahaman kepada lembaga bahwa mengurus izin itu tidak memerlukan janat itulah yang ada sebahagian waktu kita soslo beberapa kabupaten kota bu sangat sulit mengurus izin gimana sulitnya ya bu begini harus ada kalau kita mau punya kenderaan mau mengendarai mobil harus ada sim ya bu saya bilangkan nah inilah hal-hal yang seperti ini sepertinya sampaikan oleh bu tadi dalam hal ada nanti suatu saat musim musim berbuah banyak lembaga yang hidup pada saat buahnya sudah tidak ada lagi banyak lembaga yang maunya kita di Sumatera Utara jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu hal itu adalah sangat memalukan kita bersama jadi Bapak Ibu ini mekanisme permohonan akreditasi tidak ada yang sulit Bapak Ibu sepanjang lembaga tersebut mampu menerapkan 8 standar dan sekaligus mengadministrasikannya jadi apabila sudah memang selesai administrasi tinggal mengunggah tidak mampu mengunggah jumpai operator Dapodi untuk membantu tapi Ibu tidak semua pintar dalam hal IT tidak semua pintar dan memang seperti saya tidak saja lagi untuk membelajar IT dengan canggih tidak tapi saya masih bersyukur masih bisa memakai WA dan masih saya bisa saya lihat kalau membalas teman-teman saya jadi Bapak Ibu ini keperseratan umum memiliki NPSN saya rasa semua lembaga mempunyai NPSN satuan pendidikan wajib mengisi memutahirkan data itu yang saya sampaikan tadi harus dia berjumpa dulu dengan operator Dapodi apabila ada perubahan perubahan yang tadinya jumlah muridnya 30 dan sekarang 20 itu harus dilaporkan Bapak Ibu memiliki izin penyelenggeraan di siop inilah Bapak Ibu sementara ini adalah syarat umum yang harus ada 4 mengajukan permohonan akreditasi permohonan juga Bapak Ibu di SISPENA sudah ada contohnya Bapak Ibu oke Bapak Ibu mungkin di dalam hati kita kok banyak kali dalam pengajuan akreditasi ini seharian tidak ada Bapak Ibu mungkin dari guru-guru saya ya Pak Irwan ya Pak Irwan TB kita dulu lembaga pengajuan akreditasi bisa permohonannya itu 5 milu berakhir tapi sekarang tidak ada lagi istilah fotokopi tinggal link ke SISPENA sepanjang memang yang di-upload benar tidak ada masalah kalau dulu jumlah peserta didiknya harus 20 sekarang 10 sudah boleh dulu kepala satuan harus pendidikan S1 sekarang SMA sederajat bisa asal dia memiliki sertifikat kompetensi di bidang pendidikan anak usia gini memiliki KTSP yang dikembangkan oleh satuan masing-masing tolong Bapak Ibu kita arahkan lembaga jangan sampai menciplak dari provinsi lain ini sudah banyak kita jumpai dan saya juga banyak bersama senior-senior asesor saya mungkin saya tua di sini dalam umur tapi saya asesor masih muda banyak saya belajar dari teman-teman yang sudah senior-senior duluan saya masih asesor junior tapi memang mereka tidak pelit-pelit ilmunya sehingga banyak yang harus saya dapatkan perseratan khusus ini memiliki perjanjian pemakarsa antara lembaga pendidikan di Indonesia dan lembaga pendidikan asli buku pemilikan lahan gedung bukti perjanjian sewa berlaku 6 tahun ini juga di kemarin waktu kita banyak lembaga bertanya apa saya hanya menyewa buat surat menyewanya Bapak Ibu buat pakai metrai surat pernyataan WNI akan dikuatkan dalam pendidikan bahasa Indonesia jumlah pendidik pada SPK minimal 30% warga negara Indonesia di Medan Sumatera Utara sejumlahnya sekolah berdiri yang SPK-nya ada ada sebahagian memenuhi 30% lima tenaga pendidikan dan pendidikan WNI harus memiliki surat izin sebagai pendidik yang dikeluarkan oleh Mendigun Kepala Sekolah dan Koordinator Akademik SPK PAU memiliki kualifikasi Akademik S2 atau Sergeragat Pendidik BANI dan minimal secara S1 S1 Psikolog dan S1 Pendidikan Pendidik BANI memiliki sertifikat kompetensi PAU dari pelatihan yang relevan Pendidik WNA memiliki sertifikat kompetensi pendidik PAU dan lembaga sertifikasi kompetensi PAU dari negara asalnya Satuan SPK bekerjasama dengan Satuan PAU dan non-SPK mungkin kalau pendidikan SPK mungkin adanya hanya di Kota Medan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tenaga kependidikan dan pendidikan WNI harus memiliki surat keterangan surat keterangan sehat jasmani surat keterangan bebas narkoba surat pernyataan bermaterai bebas minuman keras surat pernyataan bermaterai tidak terlibat dalam pinggatan politik pendidik negara lain dapat menggunakan kurikulum dari negara lain setelah memperoleh izin dari Kementerian Bapak Ibu serta jadi SPK PAU terdaftar di Kementerian kalau tidak ada terdaftar Bapak Ibu tidak bisa kita akreditasi oke Bapak Ibu kira-kira ngantung gak Bapak Ibu halo-halo Bapak Ibu teman-teman saya Bapak Ibu lanjut Bu lanjut oke Bapak Ibu saya lihat teman saya Pak Irwan tempe pengantuk pagi-pagi saya pikir gitu Pak inilah dia Bapak Ibu dari peserta didik PKBM 20 orang per tahun kumulatif semua program ABC-nya mempunyai pendidik yang memenuhi perseratan sesuai program yang diajukan Pak Bapak Ibu sampai dengan sekarang PKBM yang mengajukan untuk asesmen akreditasi baru 23 lembaga yang berasal dari 33 kabupaten kota bayangkan Bapak Ibu untuk satu perkabupaten yang belum terpenuhi sangat rendah sekali atensi dari kabupaten kota yang ada PKBM-nya semua program yang aktif pada satuan PKBM memiliki kurikulum program pada satuan PKBM meliputi kesetaraan kesetaraan kursus tahun jadi Bapak Ibu seperti kita tahu tadi seperti kita jelaskan Sumatera Utara 770 lembaga 770 lembaga yang sekarang kita KPA masih 330 berarti masih dibutuhkan 430 lembaga kebetulan kita sudah ada berada di ruangan ini apakah kita serahkan kuota kita ini ke provinsi lain Bapak Ibu coba kita tanya hati kita masing-masing dari kabupaten kota apakah sisa ini yang tidak bisa kita penuhi akan kita serahkan ke kabupaten lain silakan Bapak Ibu kabupaten kota yang merah sama sekali belum ada pemohon akreditasinya inilah dia Bapak Ibu Mandailina untuk Bapak di nias itu ada aksesor kita Ibu Jenny Mendropa coba komunikasi koordinasi dulu Pak turunkan dulu lengan baju kita turunkan dulu hati kita Pak agar dari nias ini saya tahu di nias barat sama nias utara ini ada lembaga di sana jangan sampai tidak ada apa nias barat cuma satu nias utara sama sekali tidak ada mohon tentuannya Pak Irwan sahabatku untuk nias ini Pak kebetulan tadi saya lihat tadi di sini ada di ruangan kita ini nias utara dan nias barat Pak Pak Barat juga tidak ada Samosir juga tidak ada Tapanuli Tengah enggak ada Kabupaten Toba enggak ada Anjung Balai tidak ada Tebing Tinggi tidak ada ini Bapak Ibu situasi terkini yang tadinya kita dikasih kesempatan upload permohonan akreditasi sampai dengan tanggal 26 Juni tapi kemarin saya sudah permohon agar Sumatera Utara kita diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 12 Bapak Ibu kalau memang kita tidak bisa memenuhi yang 770 dari kekurangan yang sekarang sebab boleh buat karena ini memang kita harus bersinergi antara BPP Dinas dan Dinas Pendidikan dan BAN P untuk mewujudkan 770 itu seperti kita tahu Bu Ulfa juga sudah memberikan kata Sumatera Utara untuk tahun 2020 saja ada 800 lebih lembaga yang sudah ditetapkan belum lagi yang tahun 2019 karena 2019 di 2020 kita tidak melakukan akreditasi karena situasi pandemi COVID-19 1 2 3 4 ada sekitar 8 kabupaten kota yang sama sekali tidak ada mengungkah untuk bermohon di kabupaten mengajukan proses akreditasi sepertinya langkah Bapak Ibu kita tahu populasinya sangat banyak di sana lembaga tapi sampai dengan sekarang baru satu lembaga Bapak Ibu makanya tadi Pak Irwan Nias Barang dan Nias Utara itu ini kan ada di sana mau siap membantu tapi komunikasi dengan Dinas Pendidikannya tolong Bapak Ibu yang ada di ruangan ini Dinas Pendidikan dari Nias Utara Tolong agak sedikit kita merendah hati biar bisa dari Nias ini ada terisi yang jangan sama sekali Jiro Bapak Ibu begitu juga Pak Pak Barat Samosir Tapanli Tengah Toba Tanjung Balai Tebing Tinggi Tanjung Balai dengan Tebing Tinggi Bapak Ibu banyak di sana asesor kita yang ada yang siap membantu jadi Bapak Ibu apa yang sudah kami sampaikan tadi dengan Ibu Ulfa Maria marilah kita sama-sama bekerja bersinergi untuk mewujudkan kuota ini sehingga ini tidak diambil oleh provinsi lain masih ada waktu beberapa hari lagi saya yakin dengan kita bersama mencapai untuk meningkatkan pendidikan PAU di Sumatera Utara ini khususnya di Kabupaten Kota masing-masing dapat tercapai akhirnya saya berharap kepada Kabupaten Kota untuk kita penuhi kekuatan kuota tersebut kepada Kabupaten Kota yang sudah berpartisipasi sangat banyak pemenuhan kuotanya saya ucapkan dan kepada Kabupaten yang belum ada gianya saya tunggu sinergi diantara kita dan koordinasinya wabillahi topi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu narasumber atas paparan yang telah disampaikan sama-sama kita dengar tadi bahwa penjaminan mutu pendidikan ini perlu dilakukan demi terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan di lembaga PAU maupun KBM ya ibu ya sehingga lembaga nantinya dapat mempersiapkan diri bagi yang belum akreditasi atau melakukan evaluasi diri bagi yang sudah akreditasi untuk menuju akreditasi yang lebih baik lagi baik bapak ibu peserta sosialisasi penjaminan mutu pendidikan kita masuk pada sesi tanya jawab bagi bapak ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand atau menulis pertanyaannya di daftar pada kolom komentar ya bapak ibu ya ini sudah ada yang raise hand ibu rosani newari halo ibu rosani host udah aktif ya mohon ibu rosani newari diaktifkan mikrofonnya halo atau bapak ibu peserta yang lain ada yang ingin bertanya itu ada desti itu desti oke baik ibu rosani mungkin belum apa ya belum bergabung kali ya cuma online saja selanjutnya ibu desti irmayani kepada ibu desti dipersilakan silakan aktifkan mikrofonnya ibu halo halo mungkin mbak fitri masih dikunci oh iya udah-udah dibuka sama host kok bu oh iya oke bapak ibu yang lagi raise hand ada ibu desti irmayani ada ibu rosani newari siapa lagi yang raise hand ini ya arti wane saja dulu pak johanes pak johanes ada raise hand ya pak johanes arti susanti arti susanti bapak apa ibu ini ya mohon maaf bapak ibu arti susanti lagi ini raise hand ya ibu ya silakan ibu gak ada ya halo bapak ibu peserta bagi yang ingin bertanya bersama narasumber kita hari ini baik tentang akreditasi maupun tentang kebijakan penjaminan mutu pendidikan ini bisa mengajukan pertanyaannya dengan klik tombol raise hand ya bapak ibu 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 saya baru berkabung ini baik silahkan Ibu pertanyaannya baik Bu jadi aku saya baru bergabung Ibu jadi saya masih jadi pertanyaan nanti jajah kami pulang kembali oh gitu ya Ibu ya baik Ibu untuk selanjutnya bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan kepada Ibu Ibu Kabir dari dairi ini ya Ibu Marina Sinaga Halo Ibu Marina dipersilakan Halo Ibu Marina Atau sinyalnya atau nggak jelas Ibu ke sana ya mikrofonnya dibuka Ibu 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 Marina silahkan diaktifkan Ibu oke silahkan Ibu pertanyaannya baik baik terima kasih atas kesempatannya Ibu moderator yang pertama buat Ibu Ulfaz terima kasih berpakti di Bebapau Provinsi Sumatera Utara dari yang kedua sudah mendorong dan sudah melakukan lembaga tidak menjelaskan tidak jelas Halo Ibu Marina sepertinya jaringannya putus-putus ini Ibu tidak jelas sampai ke sini halo Ibu Marina mungkin kita tunggu dulu jaringannya dan internetnya stabil di sana ya Ibu ya baik kita lanjut ke apa ya Ibu Dewi Irwani Simamora Ibu Dewi silahkan silahkan aktifkan microphone-nya Ibu halo Ibu Dewi menggeleng sepertinya Ibu ya atau terpencang Ibu ya bu ya tadi terkunci Ibu saya sudah coba oke terima kasih Ibu moderator ya saya Dewi Irwani Simamora penilik dari Deli Serdang baik Ibu silahkan Ibu kita kan ya terima kasih Ibu yang ingin yang ingin saya tanyakan kita selama ini ada pembimbingan memang kepada lembaga-lembaga dalam pengisian SISPENA Bu jadi mereka banyak bertanya seperti ini Bu mereka tidak tahu contohnya yang untuk mengikuti antara visitasi tadi Bu seperti ini yang bisa mengikuti visitasi itu berapa persen itu yang mereka pertanyakan Bu karena kebanyakan memang mereka itu hampir sudah melebihi 80 persen Bu apakah yang sudah melebihi 80 persen itu mungkinkah di visitasi Ibu atau bagaimana supaya mereka betul-betul bisa menyiapkan diri Bu begitu Ibu baik Ibu Dewi Irlani Simomora ya Ibu ya bagaimana Ibu Narasumber tadi Ibu Dewi Irlani bertanya tentang bahwa selama ini ada pembimbingan lembaga tentang SISPENA yang bisa mengikuti visitasi itu ada berapa persen kita kira karena selama ini di Deli Serdang ini ya Ibu ya mereka melebihi 80 persen mungkinkah visitasi atau bagaimana mohon jawabannya dari Ibu Narasumber kepada Ibu Terima kasih Mbak Fitri terima kasih juga kepada Ibu Simomora yang sudah melipat sekali membimbing memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Deli Serdang saya hitapkan terima kasih kepada stakeholder yang ada di Dinas Pendidikan Deli Serdang yang paling banyak memberikan masukan sasaran lembaga serta akreditasi sampai dengan sekarang tadi Ibu Simomora kita setelah lembaga mengakur sesuai dengan permohonan tadi syarat umum syarat khusus dan juga apa yang diminta mulai dari standar 1 sampai 8 terlihat 80 persen nilainya kita akan melaksanakan KPA itulah kelayakan permohonan akreditasi setelah di KPA sekarang ternyata Ibu jangan berkecil hati banyak lembaga yang sudah 80 persen mengupload tapi ternyata setelah diperiksa A yang diminta yang diuploadnya C Ibu Simomora jadi itu tidak sinfron inilah pekerjaan asesor sekarang menghubungi lembaga untuk memenuhi dan menyempurnakan kekurangan kekurangan tersebut apabila asesor yang melakukan KPA tersebut sudah yakin bahwa lembaga tersebut sudah memenuhi dia akan mengklik selesai makanya kami dalam hal proses KPA sekarang kami berikan waktu sepanjang mungkin untuk kepada asesor menggali kekurangan kekurangan daripada lembaga tersebut sehingga usaha lembaga yang sudah update ke SISPENA tidak sia-sia Bu Simomora Tunggu Bu Oke Terus ya Bu ya menampak kota dari Dili Serdang ya Bu Ibu di Dili Serdang punya penilikan asesor Dili Serdang yang sangat militan sekali Terima kasih Ibu siap Ibu mudah-mudahan apa yang menjadi target di Sumatera Utara kita bisa wujudkan ya Ibu sama-sama Terima kasih begitu begitu banyak pertanyaan terkadang bukan banyak orang mengerjakan itu langsung pengen hasil bagaimana dengan dia melihat kita kan harus memilih pahaman pahaman terima kasih Ibu 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 benar jadi terkadang inilah bagaimana kita supaya bisa memberi semangat kepada lembaga-lembaga agar mereka betul-betul bisa meresaikan dan bisa teraktif seperti itu Ibu terima kasih Ibu semoga kami kita kota kita di Sumatera Utara Ibu terima kasih terima kasih Ibu mau lihat ya Ibu baik terima kasih Ibu Narasumber dan juga Ibu Dewi Irlani yang sudah memberikan pertanyaannya selanjutnya ada dari Nias Utara Bapak yang memahat Lomba Nuwa kepada Bapak dipersilahkan silakan aktifkan Bapak mikrofonnya terlebih dahulu ya terima kasih Ibu silakan Pak pertama dulu kami mau nanti materi yang disampaikan oleh Ibu Narasumber tadi dikirim ke kami ya itu yang pertama yang kedua kami dari Nias Utara itu merasa sedikit agak malu tadi dari peparan Ibu Ike yang terakhir itu kami tengok warna kami warna merah jadi terserang kalau kami perhatikan juga Nias Utara itu wajar saja karena itu dalam sisi perseratan yang Ibu Narasumber sampaikan tadi ya banyaklah yang yang barangkali dari Nias Utara itu buru-buru baunya itu ya kalau maaf kalau saya pakai istilah tak ada rotan yang terjadi jadi itulah barangkali sedikit kami sampaikan gambaran dari Nias Utara itu karena paut rata-rata itu di Nias Utara itu yang didirikan oleh PMD pemerintahan desa mereka yang mereka guru-gurunya jadi makanya dari perseratan yang telah disampaikan Ibu tadi banyak kendala di situ oleh karena itu kebetulan juga kami baru bergabung ini dari kami dari pengawas TKSD karena di sini tidak ada pendidik spesial di Nias Utara jadi kami sedikit merangkap saya pengawas SD merangkap dengan TK jadi kami mohon nanti bagaimana cara supaya di Nias Utara itulah ada strategi khusus supaya dapat semua sekolah baik TK maupun paut dapat mengurus akreditasi dan ini salah satu alat atau bahan untuk mencapai akreditasi sekolah itu yang kami sampaikan Ibu baik terima kasih Bapak yang memahas telah penua tadi Bapak di sini menyampaikan bahwa materi mohon dikirim ke peserta ya Bapak ya nanti insya Allah akan dikirim oleh host kami dan selanjutnya bahwa mengenai yang ditandai merah oleh Ban Paut dan PNF tadi dari segi persyaratan belum memenuhi syarat ya Bapak ya mungkin ada apa ya saran dari Ibu narasumber kita kepada Ibu dipersilakan terima kasih Bapak Telang Banua yang darinya sutara sebenarnya Pak seperti yang sudah kita jelaskan tadi kalau lembaga tersebut Bapak selaku pengawas TK di Kabupaten sutara itulah kepercayaan kita Pak apabila kita monitoring ke lembaga yang kita kunjungi mana SIOP-nya mana NPSN-nya mana depan siswanya mana depan gurunya itulah tugas kita Pak bukan kita melihat lembaga tersebut muridnya banyak gedungnya mentren tidak Pak kita manajemen kita yang lemah karena kemarin kita sekarang sudah berbasis performance yang harus kita lihat juga nanti di samping dokumen-dokumen yang ada saya sampaikan tadi Pak di nilas ada Ibu Jenny Menrova asesor kita mungkin dari asesor dari BPA juga bisa membantu secara dari nanti bisa dibantu Pak ya kan Pak Iwan ya ya cukup Pak Tolong Banua dari Nias terima kasih Bu oke Pak baik oke baik Bapak Ibu semuanya tadi yang dari Nias Utara sudah dikomentari juga oleh Ibu Narasumber kita mungkin untuk selanjutnya kita coba lagi ya Bapak Ibu ke dairi ini mudah-mudahan sudah bagus sini signalnya Ibu Marina Senaga dipersilahkan Ibu Halo Ibu silahkan aktifkan mikrofonnya gak ada ya Ibu Marina oh ternyata gak ada orangnya di videonya baik Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya karena jam 11 nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu tentang aplikasi penjaminan mutu pendidikan dan sebelumnya kami ingin meralat informasi bahwa di awal tadi saya sudah menyampaikan acara ini akan dilakukan selama dua hari hari ini dan besok Jumat 2 Juli ternyata ada meralat informasi jadinya berhubung besok ada seras lima jabatan antara kepala yang lama dengan yang baru jadi akan acara ini kita jadikan satu hari satu hari ini selesai untuk setengah hari ini akan selesai di jam 12 siang nanti habis itu istirahat nanti kita bergabung lagi di zoom yang sama di jam 1 paling cepat jam 1 ya Bapak Ibu kita bergabung kembali hingga selesainya kegiatan ini baik Bapak Ibu masih adakah yang bertanya kepada Ibu Marina dipersilahkan Ibu Mbak Fitri maaf Mbak Fitri kalau sinyal di daerahnya kurang bagus komunikasi dengan kita silakan nanti langsung chat ke saya saya akan melayani pertanyaan tersebut oke baik Ibu jadi Ibu Marina kalau memang apa sinyalnya bermasalah bisa di chat atau sebenarnya bisa juga di chat di kolom komentar ini loh Ibu kalau memang susah sinyalnya bagaimana ini Ibu Marina oke iya terima kasih baru dibuka baru di-unload dan di kolom chat pun masih disabled saya coba tadi dengan chat tapi disabled chat jadi gak bisa baik jadi kan Bu kan sudah ada komunikasi dengan Ibu Ike yang satu organisasi POP di Kabupaten Dari itu memang benar-benar tidak bisa untuk mengikuti proses akreditasi itu Bu jadi minta tolong kalau boleh dialihkan karena kita sudah melakukan komunikasi yang sangat intens dengan satu lembaga itu itu kendalanya Bu mohon pencerahannya terima kasih iya makasih Bu Senaga hal yang terakhir sudah saya sampaikan keban PAUD PNF Busan bahwa mengenai masalah rapor mutu POP tersebut adalah rana dari Kemendikbud langsung tadi nanti Kemendikbud langsung yang mengambil alit di cover bagaimana permasalahan selanjutnya kami hanya di fasilitasi untuk meng-KPA lembaga tersebut nanti apa memang dia sudah login ke SISPEN kalau memang lembaga tersebut juga kita itu nanti akan ada evaluasi dari Kemendikbud Bu Senaga bukan kita yang mengganti budan budan kita yang mengganti tapi hal ini sudah saya sampaikan ke teman-teman di BANPAU PNF Pusan baik Ibu Marina bagaimana Halo Ibu Halo iya halo iya baik Bu jadi berarti kita tunggu kan Bu informasi yang selanjutnya tunggu informasi selanjutnya dari Kementikbud langsung ya Bu iya terus kan Bu saya melihat bahwa kenapa apa lembaga ini tidak tidak begitu maksudnya tidak begitu senang untuk mengikuti akreditasi ini mungkin perlu juga Ibu bahwa misalnya pemberian BOP itu harus akreditasi sehingga lembaga itu mau tidak mau harus mengikuti delapan standar itu menurut saya kan Bu kita lihat lembaga itu akhirnya menjadi sangat lengah karena tidak diharuskan untuk mengikuti yang delapan standar tersebut artinya kan ya sudah kami cukup dengan mendapatkan BOP itu mungkin seperti itu Bu jadi akhirnya mereka tidak terlalu aware dengan yang namanya delapan standar itu dan temuan saya di lapangan apa yang mengenai KTSP pun mereka tidak tahu apa gitu boro-boro model delapan standar itu mau dipenuhi sedangkan yang sangat prinsipel sedikit aja pun kayaknya mereka hanya untuk jalan aja terus urus izin masuk di DAPODIC baru kemudian dapat BOP kayak mereka sudah sangat puas dengan hal itu jadi mungkin Ibu perlu harus dikawal juga untuk program bagaimana untuk penguatan lembaga apalagi Ibu di Kabupaten Dairi itu peniliknya hanya tinggal tiga untuk yang mau jadi penilik pun tidak mau Ibu karena kan mereka tidak dapat sertifikasi jadi kesulitan untuk pengawasan ini memang sangat banyak sekali persoalannya menurut saya Ibu kemudian juga di proses perencanaan untuk program dan kegiatan mungkin juga harus ada pencerahan Ibu maksud saya seperti yang saya temukan di program Renstra kami itu memang tidak ada program dan kegiatan yang untuk melakukan paut yang berkualitas artinya dia hanya untuk misalnya untuk izin sosialisasi mengenai izin tapi bagaimana kita melakukan sosialisasi untuk membuat paut itu berkualitas kalau saya melihat itu harus juga ada itu Ibu dari ranah perencanaannya bagaimana maksudnya dinas pendidikan kabupaten kota itu juga diberikan pencerahan-pencerahan Ibu dalam Renstra mereka dalam Renstra mereka untuk memasukkan bagaimana program paut itu memasukkan dalam delapan standar itu jadi saya sangat kesulitan untuk memasukkan program tersebut karena stak di Renstranya yang tidak ada memasukkan program tersebut demikian terima kasih terima kasih oke baik Ibu untuk selanjutnya masih bisa ya Ibu narasumber untuk menerima satu pertanyaan lagi ini ada di kolom komentar ini kebetulan udah jam 11 ini Ibu satu lagi aja Ibu ini dari Bapak Sabari Dinas Pendidikan Langkat yang bertanya bahwa untuk lembaga yang belum terakreditasi apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana caranya untuk mengikuti akreditasi tersebut mohon jawaban dari Ibu narasumber kepada Ibu dipersilakan terima kasih Pak yang terhilangkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan paparan tadi harus ada syarat umum harus ada syarat rahayu Anda membutuhkan sesuatu masalah dan juga silakan Bapak berganden kita hormat ada Bapak Ibu ada Hintaudi ada IDTKI ada hormat lain mereka akan melepas yang penting asesor dia tidak boleh memakai baju asesor dia akan mengganti bajunya menjadi baju hormat lain karena kita mungkin Bapak Ibu dibimbing oleh asesor sementara dia yang menggas nanti itu sangat melanggar pada asesor Bapak Ibu kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas Pak silakan saya langsung saya akan arahkan Bapak untuk memenuhi ini cukup Pak Sabari dari langkah ya halo bagaimana Pak Sabari ini kebetulan tadi beliau cuma kirim pertanyaan lewat komentar Ibu mungkin gangguan jaringan kali oke kalau ada nanti masalah Pak Fitri silahkan saya langsung dengan Pak Fitri baik Ibu dan ini ternyata masih banyak itu ada Pak Sabari ya gimana Pak Sabari iya bu terima kasih bu atas jawabannya nanti akan kita koordinasikan kepada IGTK dan impaudenya bu iya bapak ini karena kita akan masuk sesi berikutnya tentang aplikasi penjaminan mutu pendidikan mungkin kita sampai disini dulu kali ya iya seperti saya sampaikan tadi Mbak Fitri saya membuka pintu silahkan chat saya saya mencoba menjawab baik Ibu Ike mungkin demikian saja terima kasih banyak Ibu atas paparan materi hari ini saya dan saya sebagai moderator mohon maaf Ibu khusususnya untuk salah sebutkan nama tadi terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi penjaminan mutu pendidikan pada hari ini kita akan lanjut pada sesi berikutnya yaitu tentang aplikasi penjaminan mutu pendidikan yang mana ini akan disampaikan oleh tim koordinator penjaminan mutu pendidikan dari BP PAU dan Dikmas Sumatera Utara kepada tim koordinator dipersilakan Halo tim koordinator siapa ini Pak Manai atau Buma Frida ya Pak Iwan Oh Pak Iwan oke dipersilakan kepada Bapak Iwan Tolong Banua Halo Bapak Halo Pak dipersilakan Pak baik Ibu Bipitri Gusiliotik kalau Assalamualaikum Wabarakatuh selamat pagi menyelang siang untuknya semua yang terhormat Ibu Kepala BP PAU dan Dikmas Sumatera Utara kemudian juga yang kita banggakan Ibu kedua Pak PAU dan BDF yang setiap mengikuti keringatan kita dan hadir menyampaikan cerah cerah mohon maaf Pak kayaknya agak berdenung deh Pak aku tahu itu tapi bagi pengitar aja atau mendekat dari itu mendekat aja dan aku dari sini aja udah bagus itu udah bagus suaranya Pak Ilwan baik Bapak silahkan lanjutkan Bapak udah baik eh kami akan coba menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan mekanisme penyeminan mutu pendikan yang akan kita lusnahkan mulai tahun ini yang dari kemarin kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa mulai tahun 2021 ini kita akan melakukan kegiatan untuk program yang terkait dengan penyeminan mutu yang kita mulai dengan permintaan sampai seperti atau ini sedikit agak jauh 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 sekali berbeda jauh sekali berbeda tapi mudah-mudahan tidak mengapaikan dari esensi dari pelaksanaan kegiatan itu ya ini bagaimana kita bisa mendorong bisa membantu teman-teman dalam rangka peningkatan mutu paut dan dikemas di Sumatera Utara terutama dalam rangka pemenuhan standar pendidikan nasional baik mutu paut maupun untuk PKBM karena kalau kemarin-kemarin kita sampai juga masuk ke LKP kita hanya pada PKBM dan paut nah perlu kami sampaikan dulu teman-teman kami informasikan dulu bahwa untuk Sementara ini data sasaran yang sudah sinkron yang kita ambil untuk Sementara Utara di 2021 ini kita akan melaksanakan pembetaan mutu dan sampai nasi korupsi itu untuk 9.443 satuan 9.443 satuan yang dari TK TK TKBM dan SKB dan datanya itu kalau TK-nya itu ini lumayan banyak teman-kanak itu sekitar 2.899 lalu ada TKBM sama sama yang mungkin dari teman-teman dari ini setara karena ini kita ambil dan tidak podik kalau kemudian nanti ada perubahan-perubahan kita harap sebetulnya perubahan justru kelemahan-kelemahan yang mau kita lihat di lapangan supaya itu bisa kita anulir kita bantu karena tadi beliau sebetulnya tidak terlalu menjelaskan detail segini setara itu seperti apa sih yang mereka itu bagian mana perusahaan yang mana yang agak sulit dan saya pikir kalau sudah berdiri kami semua mereka bisa mencari tapi kembali kemudian bagaimana bisa terus belajar dan bisa mungkin juga mencari informasi dari teman-teman sama pengolah kaut atau BKPE misalnya ini nanti jadi beda dengan tahun-tahun kemarin kalau permintaan kita misalnya itu kita blok dan kita pelotakan tahun ini kan tidak semua semua sasaran semua sasaran dan BKPE itu termasuk SKB itu yang akan menjadi sesara kita dalam melaksanakan pembedaan sampai sekolah isinya nah itu kan juga butuh tim tim yang besar nah kemarin sudah kita butuh tim untuk masing-masing kota itu merupakan gabungan antara teman-teman dari Dinas BDK Kota kemudian juga didukung oleh dari teman-teman BDK dan Dikmas mengambil oleh jadi ada tim besar next nah tahapnya seperti ini itu tadi datanya nah tahapnya seperti ini yang pertama bahwa kami sudah melakukan koordinasi ya berkoordinasi bersama dengan Dinas BDK dan ini terakhir kita koordinasi kemarin jumpa yang lalu tanggal berapa itu kita sudah koordinasi dua kalinya dan di waktu masih ramatan kita sudah koordinasi nah jadi sudah lama ini kita persiapkan kita persiapkan untuk memastikan kesiapan kita bersama dalam perkenaan kegiatan penjaminan untuk pendidikan ini khusus untuk PAU dan Dikmas PAU dan koordinasi termasuk dalam bentuk tim ya pembentukan tim tim penjaminan untuk pendidikan untuk daerah untuk daerah kota yang kemarin sudah kita dapatkan datanya semua alhamdulillah meski kemarin ada beberapa kota sedikit sudah sekitar 2 kemarin yang masih terambat sampai sekarang ini hari ini sudah clear jadi sudah ada timnya lalu yang ketiga nanti kita akan terus kekoordinasi antara tim PMP kami sudah juga bentuk timnya disini jadi tim PMP antara BP PAU dan Mas dengan kompeten kota itu jadi ini gabungan jadi antara tim kami nanti tim kita dari BP PAU dengan tim yang ada di kompeten kota itu akan terus berkomunikasi jadi jangan khawatir teman-teman di daerah jangan terlalu khawatir bahwa kita akan menyelesaikan melaksanakan kegiatan penjaminan motor ini secara barengah secara tim jadi misalnya tim kompeten kota itu misalnya di kebupaten Deliserdang misalnya mungkin disana ada sekitar 10 atau 12 tim daerahnya dan kami akan bantu mungkin dari sekitar 7 orang misalnya misalnya saya enggak tahu pastinya saya enggak hafal apa berapa datanya itu karena ini banyak sekali sampai ratusan orang timnya seluruh kompeten kota nah ini kemarin saya dengar juga ini kan sudah bentuk ini apa itu kita sudah menyampaikan ke teman-teman dari supaya bentuk masing-masing dan ini sudah terbentuk kemarin sehingga akan ada komunikasi yang intens antara bapak dan ibu di kabupaten kota dengan teman-teman kami yang membantu dari BPF dan Dikmas Mata-Mata Jadi kita harapkan ini jangan ada semacam blok sudah ada bloking kami dari BPF lalu di sisi lain ada kebupaten kota kita ini satu tim ini kita keroyokan kita keroyokan dalam melaksanakan kegiatan kejaminan waktu di kabupaten kota baru nanti setelah ini tidak akan kegiatan penjaminan mutunya nah penjaminan mutu ini sebetulnya ini lebih banyak juga nanti akan dilaksanakan sebetulnya secara langsung itu oleh teman-teman di kabupaten kota karena mungkin seperti disampaikan oleh ibu pimpinan tadi bahwa memang dari kami itu nanti keroyokan itu sangat terbatas sangat terbatas kemungkinan untuk kunjungan karena keperbatasan di penganggaran kami memang seperti itu penganggaran dan dari tidak memberikan kita banyak penjalanan dinas sehingga kami akan batasi juga mungkin hanya satu kali nanti terakhir di pelaksanaan penjalan mutu ini nanti bapak dan ibu bapak dan ibu yang sebetulnya akan lebih banyak bersentuhan dengan satuan paut dan PKBM di lapangan dan bapak dan ibu juga yang akan melakukan semacam pergiatan-pergiatan verifikasinya seperti apa dan pembimingannya seperti apa dan dalam proses itu artinya dalam proses pelaksanaan itu disini terus kita komunikasi yang kita akan terus komunikasi antara BP-PAU dengan tim di daerah jadi jangan-jangan kita berpikir nanti terlalu banyak ini apalagi bapak melihat nanti misalnya sesaranya sampai ratusan misalnya sampai empat ratusan mungkin ada 800 seribu juga ada jadi yang dilihat besarnya karena ini kita kerjakan bersama-sama jadi kita akan coba semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kegiatan penjaminan kemudian bapak dan ibu ini ada alurnya ini tadi sosialisasi sudah nah kita akan terus ini sekarang kita berada di sosialisasi kegiatan PMP ini sekarang ini sekarang ini kita belum kita mulai dari bawah ini sebetulnya dari atas nah setelah ini nanti bapak dan ibu kita kan sosialisasi ini sekarang ini mengundang petugas-petugas tim dari kapalian kota nah setelah dari sini selesai ini kami udah rencanakan nanti hari selasa hari selasa tanggal sembilan hari selasa besok tanggal lima tanggal enam ya hari selasa besok mulai hari selasa kita akan coba mendampingi bapak dan ibu untuk melaksanakan sosialisasi ini kesatuan-satuan pendidikan di kapalian kota jadi setelah selesai sini kami mohon bapak dan ibu bisa menindaklanjuti ini dengan kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan ini langsung kesatuan nah nanti untuk sosialisasi ini juga kita masih menggunakan moda daring kami fasilitasi nanti untuk rumnya kami siapkan nanti akan disampaikan teman-teman karena kami sudah menyiapkan rumnya pertemuannya jam berapa jam berapa kabupaten utamanya yang sudah siap yang masuk turun itu kita sudah buat jadwalnya dan masing-masing nanti masing-masing bapak dan ibu di kabupaten kota itu itu akan melakukan sosialisasi seperti ini sosialisasi tapi langsung satuannya dan suratnya akan kami sampaikan setelah suratnya kami sampaikan dimohon nanti bapak dan ibu bisa segera menyampaikan undangan itu ke semua satuan pendidikan PAUD dan PKBN di kabupaten kota jadi suratnya sedang kami siapkan sehingga ini akan menjadi acuan menjadi dasar bapak dan ibu untuk berbedaan satuan mengikuti kegiatan sosialisasi itu di hari selesai 6 karena ini kami akan fasilitasi untuk semua kabupaten kota tetapi karena keterbatasan ruang zoom kami ini hanya kami punya 2 akun sehingga nanti akan bergantian jadi nanti misalnya dari jam 9 sampai jam 11 misalnya atau jam 8 sampai jam 10 misalnya mungkin dari kabupaten kota dari kota dan lalu di serang di serang di pecah itu yang dipercaya karena terlalu besar lalu kabupaten kota yang lain satu room itu nanti dalam satu room itu baru kita buat break room lagi nanti saya akan sampaikan teman-teman kaitan nah pada saat itu nanti sama nanti seperti hari ini halurnya bapak dan ibu akan menyampaikan instrumen itu menyampaikan instrumen menyampaikan sebenarnya menyampaikan kepada teman-teman kota dan kota satuan paut dan PKB itu terkait dengan instrumennya dan instrumen itu alhamdulillah kita sudah siapkan dalam aplikasi dan bapak ibu tinggal memperkenalkannya saja nah langkah berikutnya satuan paut satuan PKB itu mulai melakukan pengisian instrumen nah makanya nanti pada siang kesempatan ini juga kita akan sampaikan kita akan diselesaikan seperti apa pengisian instrumen seperti apa pengisiannya teksnya seperti apa catatan-catatanya seperti apa sehingga ini nanti akan terus berlanjut sampai pada verifikasi kemudian juga institusi nah jadi pengisian instrumen itu dilakukan bersatuan pendidikan nah jadi karena instrumennya kita desain secara online maka tentunya ini juga menggunakan perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet nah pengisian instrumen ini berkait dengan entry data ke aplikasi artinya ketika nanti teman-teman satuan itu sudah menyatakan dia dia mengklik misalnya ada dia punya dokumennya maka itu harus di-upload dokumennya dokumennya ke masing-masing item atau indikator nah setelah di isi diselesaikan oleh satuan paut dan BKPM itu nanti ada di atasnya tombol di satuan itu di atasnya satuan itu nanti ada kirim ke verifikator nanti secara teknik itu akan kita sampaikan setelah ini nah ketika itu sudah sampai ke verifikator verifikator verifikatornya itu mungkin juga Bapak dan Ibu termasuk verifikator sesuai dengan data yang kami kirimkan nanti akan kami kirim akunnya masing-masing akun Bapak dan Ibu sebagai verifikator akan kami kirim segera setelah teman-teman siap di lapangan dan kita usahakan kalau bisa hari ini atau besok kita sudah kirim akunnya itu karena memang sudah siap untuk di siap masing-masing verifikator tapi kita kenalkan dulu seperti apa kita kenalkan dulu seperti apa prosesnya nanti sehingga Bapak verifikator juga memahami atau lebih paham bagaimana mengakses mengakses aplikasi itu sebagai verifikator nah ketika verifikasi data juga nanti ada hal-hal yang mungkin akan menjadi catatan yang perlu dituliskan oleh verifikator dan kami sudah mengiapkan kolom catatannya di aplikasi kemudian juga demikian dengan rekomendasi yang diperlukan yang Bapak Ibu verifikator rekomendasikan ataupun sebagai saran kepada siapapun termasuk lembaga atau juga kepada instansi terkait instansi pembidang termasuk di KAMBB PAUD termasuk juga di Dinas Pendidikan sendiri tentunya terkait dengan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas dokumen-dokumen ataupun kualitas penyelenggaraan di masing-masing kesatuan jadi nanti catatan-catatan itu perstandar perstandar itu ada catatannya jadi silakan nanti Bapak dan Ibu membuat catatan-catatan berdasarkan observasi dan berdasarkan penggalian data di lapangan karena ketika melakukan verifikasi lagi-lagi kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu itu tidak melakukan verifikasi di belakang meja tidak melakukan verifikasi di belakang meja hanya melalui telepon atau whatsapp tetapi Bapak dan Ibu itu memang mengunjungi berkunjung ke satuan sehingga melihat secara fisik juga kelihatan secara fisik Bapak Ibu juga bisa menggambarkan seperti apa sepertinya kualitas pelayanannya dan mungkin anda kaitannya nanti dengan dokumen-dokumen yang ditampilkan oleh satuan pendidikan jadi kita harapkan dokumennya lebih valid karena itu bukan hanya sekedar dikirim tapi juga mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat secara langsung kondisi real di masing-masing satuan itu itu tadi terkait yang tadi katanya ada sedikit gantian transport biasanya verifikasi nah ini masih di dataran pengawas perwisiannya masih di tim di kompeten kota dan setelah perwisian nanti juga datang polis itu dikirim perwisi artinya lalu akan masa perwisi demikian seterusnya sama petugas perwisi juga akan melakukan pengecekan data melihat lagi mereview dokumen-dokumen itu isian-isian itu lalu kemudian juga mungkin membuat beberapa dokumentasi nah setelah sampai pada tingkat kabupaten kota ini akan saya anggap selesai ini kita harapkan ini memang selesai sekitar pertengahan Agustus paling lama ini sudah selesai sehingga dimulai di pertengahan Agustus itu kalau bisa lebih cepat lebih bagus kita sudah mulai melakukan rekapitulasi data rekapitulasi data secara penyeluruh dari seluruh kompeten kota di sekitar utara nah dalam rekapitulasi itu kan kita akan melakukan selesai klasifikasi data klasifikasi apa pengklasifikasian lalu ada mungkin perekan juga itu nanti teknis tes kami di pengelolaan datanya dan kami juga akan melakukan analisis analisis data mutu sesuai dengan apa yang sudah di upload oleh teman-teman isian teman-teman satuan lalu kami akan mereview juga nanti catatan-catatan yang Bapak Ibu sampaikan sebagai verifikator dan sebagai supervisor ini akan kami coba buat dalam bentuk sebuah analisis untuk memastikan informasi peta mutu program PAUD dan TIGMAS di semantara utara untuk tahun 2021 ini nah setelah itu nanti kita akan lanjutkan lagi kita akan lanjutkan lagi kegiatan supervisi berdasarkan data peta mutu di awal ini yang berdasarkan informasi peta mutunya ini juga nanti akan merupakan teman-teman dari pengawas dan juga mungkin teman-teman lain yang dirokumentasikan oleh dinas pendidikan kepada pendekota nah disini nanti ini sudah lebih banyak untuk mencoba membantu kelemahan atau kesulitan teman-teman teman-teman satu pendidikan itu terkait dengan pemenuhan delapan standar nasional dan lagi-lagi ini pengenuhannya tidak hanya secara compliance tidak hanya compliance tidak hanya dari aspek compliance tidak hanya dari aspek dokumennya tapi juga pada performance seperti apa implementasinya boleh jadi misalnya teman-teman satuan power PKB itu punya dokumen lengkap ternyata dokumen itu hanya sekedar dokumen untuk menengkapi kebutuhan administratif saja sementara dalam implementasinya ternyata tidak seperti itu ini juga perlu kita postikan di lapangan dan ini nanti akan terkait dengan kesiapan teman-teman satu paut untuk melangkah akreditasi artinya kalau teman-teman ini sudah siap misalnya seperti tadi berapa persen itu harus terkenuhi taruhlah misalnya 60% 70% sudah terkenuhi sebenarnya sudah layak untuk di akreditasi tapi masalahnya siapa yang menemastikan 78% itu bukan persepsinya lembaga bukan persepsinya satuan makanya ada banyak kejadian berasanya sudah 80% tapi ternyata ketika kita cek kembali ternyata banyak yang keliru alatnya pemaham-pemahaman teman-teman ternyata berbeda antara apa yang dituntut oleh masing-masing indikator di sistem itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh teman-teman dengan apa yang seharusnya disini fungsinya kita melakukan supervisi kita abaikan saja kalau misalnya ada kesalahan dalam salah kamar misalnya dia harusnya dokumen di standar satu mungkin salah kamar tadi masukkan di standar empat standar tujuh misalnya mungkin itu hanya apa saja salah dokumen saja dan itu yang kemudian kita ingatkan ini harusnya ada di standar sekian yang sesuai dan disini fungsi dari pentingan ini kita bimbing kita bimbing teman-teman untuk dapat memenuhi memenuhi standar-standar dan lagi-lagi tidak hanya pemenuhannya saja secara administratif tetapi just to kita kepinginnya itu kita sangat berharap itu harapan kita itu adalah bagaimana itu bisa terpenuhi juga secara implementatif yang bisa diimplementasi dan saya pikir itu untuk thank you ini nah ini tadi lini masanya teman-teman nah ini kalau kita lihat kita sebetulnya sudah mengharapkan ini ini selama Juli nanti ini Juli ini sudah main ini artinya teman-teman di lapangan di satuan paut itu sudah melakukan pengisian instrumen pengisian instrumen tadi sudah saya jelaskan sebetulnya mulai dari apa dari pelaksanaan bintek kita yang hari ini hari ini nanti juga akan dilajukan dengan bintek oleh teman-teman di kabupaten kota bintek teman-teman di kabupaten kota mungkin baru ada pengisian tadi instrument kita sudah sampaikan tadi nah artinya di Julis Agustus itu kita harapkan sudah petengah Agustus sudah selesai kita harapkan yang harapannya selesai sehingga di Agustus kami sudah mulai juga bekerja untuk melihat data itu melakukan rekatikulasi melakukan klasifikasi dan analisis di September kita sudah sampai pada hasil insonasi datanya datanya seperti apa September Oktober kita harapkan kita sudah selesai supervisi dan akhirnya nanti setelah supervisi kita akan review lagi kita akan olah lagi datanya kembali artinya kita coba bandingkan sebelum supervisi seperti apa lalu setelah supervisi perubahan apa yang terjadi makanya nanti kita akan melakukan pengolahan data lagi untuk melihat progres capaian dari pelaksanaan penjaminan baru baru nanti setelah itu setelah selesai kami menyusun informasi datanya lagi kembali setelah rekapitasi klasifikasi analisis kemungkinan karena ada informasi data lalu baru akan disini kami akan turun untuk monitoring dan evaluasi untuk melihat juga secara lapangan tetapi itu acak mungkin tidak semua satuan bisa dikunjungi mungkin hanya beberapa satuan saja untuk berkawasan secara random atau nanti tesnya juga nanti akan kita diskusikan bersama dengan teman-teman ya saya pikir mana dia kita lihat ini ada tim penjambian motor tadi sudah saya sampaikan sebetulnya jadi kita pahami jadi tim penjaminan motor ini ada dua tim besar ini ada tim besarnya satu tapi ada dua tim di dalamnya jadi di satu sisi ada teman-teman dari kota lalu sisi di tempat lain di kelompok lain ada tapi ini satu tim misalnya tim dari serang jadi tim dari serang itu ada teman-teman dari kota ada juga dari jadi gabung tim gabungan kalau mungkin kalau tempat lain pakai tapi ini kita pakai tim saja nanti terlalu keren kali namanya nanti beban ada tim PMP terdiri dari sekretarian daerah jadi di masing-masing sekretarian daerah itu ada sekretariatnya sekretariat untuk peningkatan untuk pendidikan ada tim sekretariatnya yang kemarin itu akan diketuai oleh kepala bidang rata-rata kepala bidang bapak dan ibu kepala bidang di kapal kapal itu kepala bidang PAU dan PNF atau apapun nama yang lain yang menangani PAU dan PNF di kapal kapal itu sebagai ketua sekretariat ketua ketua tim di sekretariat kemudian diikuti dengan kepala seksi kemudian juga ada dari operator sesuai kemarin yang dikirim oleh Kabupaten Kota kami hanya melakukan dokumentasiannya disini tetapi datanya itu bukan kami yang bukan atas inisiatif kami dari Malai tetapi adalah rekomendasi rekomendasi ataupun penugasan dari Kabupaten Kota jadi kami hanya baca suratnya dan kami buat rekapnya disini nah sekretariat dan sekretariat di kalau sekretariatnya ini kemarin Ibu Kepala memasukkan semua koordinator koordinator itu ada Pak Manaik kemudian ada Ibu Hayu nih ada Ibu Hayu nih ini kemudian ada Ibu Mepreda juga Mepreda ya saya enggak tahu saya mungkin masih juga disitu ya itu ya itu timnya lanjut belum 6 kenapa delay nah kemudian Bapak dan Ibu di tim sekretariat daerah itu kita harapkan nanti teman-temannya termasuk nanti teman-teman yang ada disini sebetulnya kita berharap bahwa bisa membantu kita membantu pelaksanaan penjaminan untuk pendidikan ini yang pertama mulai ada selasa besok Bapak dan Ibu sudah mulai memotivasi Satuan PAUD dan PKBM untuk pengisian instrumen itu pengisian instrumen nanti kita akan kasih linknya untuk instrumen itu kita akan bagikan instrumen PMP-nya baru kemudian melalui itu nanti karena sosialisasinya dulu nih kan sosialisasikan besok itu baru didorong untuk pengisian instrumen lalu seterusnya Bapak dan Ibu mendampingi tim daerah ini sekretariat daerah ini Bapak dan sekretariat daerah mendampingi satu pendidikan dalam mengisi instrumen itu mendampingi ya pendampingannya mungkin disesuaikan saja kalau memang bisa dilakukan online tapi kalau bisa dikunjungi itu lebih baik pendampingan untuk instrumennya kemudian memastikan pengisian instrumen oleh satu konforsan PKBN ya sama seperti tadi yang teman-teman dari keempatan atau juga dari Ibu ikut tadi ini ngakunya sudah ngisi tapi ternyata mungkin karena faktor jaringan atau mungkin juga faktor teknis di dalam proses pengisian atau pengiriman itu ternyata itu tidak terisi boleh jadi itu terjadi jadi kita sudah terlalu capek misalnya sudah terlalu lelah untuk mengisinya ternyata tidak terisi mungkin kita tadi jaringannya terganggu nah ini juga dipastikan teman-teman di kabupaten kota itu teman-teman satu PAU dan PKB itu sudah pasti sudah mengisi itu sehingga kita yakin bahwa mereka nanti kita cek ketika dicek di aplikasi mereka memang sudah mengisi ini dipastikan pengisiannya termasuk nanti nanti bagaimana langkah-langkahnya itu juga perlu di bimbing kemudian setelah dilakukan itu ada apa namanya kemudian nanti teman-teman di daerah termasuk keterdian daerah itu juga itu mengcek kembali memastikan data indrianya itu sudah betul apa tidak disitulah fungsinya kita mulai dari situ nanti jadi untuk tadi termasuk nanti verifikasinya seperti itu yang memastikan juga bahwa verifikator sudah meriksa yang sudah memperifikasi dokumen daerah nanti akan membantu kita untuk memastikan bahwa teman-teman verifikator di daerah petugas-petugas yang verifikasi itu sudah melakukan verifikasi dengan benar artinya ini dari awal kami sudah menyampaikan bahwa ini memang agak berbeda sangat berbeda dengan sebelumnya kalau sebelumnya itu kita memang lebih apa ya lebih relaks lebih relaks tapi umum kali ini karena melihat bahwa jumlah sesaranya banyak luar biasa banyaknya kemudian apa namanya itu mungkin juga wilayahnya berbeda-beda maka kita harapkan sebetulnya kerja kita itu betul-betul diatur waktunya ada semacam time management yang benar sehingga tidak ada satuan-satuan yang tidak verifikasi yang tidak terhujung oleh teman-teman dan kita juga sangat mengharapkan teman-teman yang kita andalkan di lapangan supaya betul-betul juga bisa memberikan semacam masukan-masukan yang berharga yang penting bagi teman-teman di PKPM ini nah jadi teman-teman terdikator nanti itu akan melakukan verifikasi dan tentunya untuk melakukan verifikasi itu itu kan perlu juga Bapak dan Ibu punya pemahaman yang baik ya pemahaman yang baik terkait dengan indikator indikator masing-masing standar yang untuk masing-masing standar misalnya untuk standar 1 misalnya terkait dengan perkembangan pengukuran perkembangan pencapaian perkembangan anak seperti apa sebetulnya melakukan pengukuran apa yang diharapkan dari sini dokumennya seperti apa buktinya seperti apa itu juga perlu dipahami karena namanya verifikasi artinya melakukan pemeriksaan untuk menyatakan ini sudah cocok sudah benar atau masih belum makanya nanti kita coba sekilas nanti kita coba seder juga menyampaikan seperti apa apa yang perlu kita boleh teman-teman ketika melakukan verifikasi itu artinya Bapak dan Ibu perlu tahu juga barangnya sekarang ini kita kuatinya ketika kita verifikasi misalnya dan mengatakan dokumennya karena mungkin kita juga masih tidak terlalu yakin dengan pengatauan kita terkait dokumen itu lalu untuk mengudahkan saja kita iakan saja ini yang kita tindari nanti kami akan coba bantu Bapak dan Ibu untuk mengenal beberapa dokumen dokumen puting contoh bentuknya contoh-contohnya contoh-dokumennya tapi dokumennya memang mungkin tidak kami share contoh dokumen karena kita kuatir itu akan jadi kitab suci kitab suci itu nanti akan menyebar kemana-mana semua satuan pakai itu nanti akan kami pakai contohnya saja jadi jadi nanti kita ada BIMTEK nanti ada BIMTEK kita juga akan BIMTEK nanti makanya hari ini kita akan coba BIMTEK untuk verifikator ini tidak ada makanya hari ini kita selesaikan hari ini kita sampaikan seperti apa dokumen dokumen itu sehingga Bapak dan Ibu punya modal kami tahu sebetulnya sebagian besar Bapak dan Ibu sudah paham dengan itu tapi kita mengingatkan saja menyegarkan menyamakan persen kita terkait dengan makna dari dokumen dokumen selanjutnya nah ini tim provinsi dalam tugasnya itu untuk merekapitulasi data melakukan rekapitulasi lalu pengolahan data sampai nanti kami bisa menghasilkan kita mutunya dan tentunya ini nanti akan dilanjutkan dengan analisis lalu terakhir ada rekomendasi keningkatan mutu rekomendasi peningkatan mutu ini boleh jadi nanti rekomendasi ini dalam laporan terakhir kami ini akan kami buat rekomendasi yang tidak hanya ditujukan kepada satu uang tetapi lebih pada kabupaten kota sebagai instansi pembinaan termasuk juga Direkturat Jenderal sebagai instansi pembinaan di atasan kami ini nanti yang kita akan teruskan ini sehingga kita harapkan bahwa dalam rangka pembinaan selanjutnya seperti yang tadi di Yara Padi Marina dari Tengri ini tidak hanya lagi kita mengandalkan mengharapkan dari Direkturan Jenderal bersama UPT-UPT-nya di daerah terakhir kami tapi bagaimana juga teman-teman di Kabupaten Kota juga mulai menganggarkan melakukan perencanaan penganggaran untuk kegiatan 2022 untuk kegiatan pembinaan peningkatan mutu pendidik dan kepentingan baik itu secara yang terkait dengan instruksional pembelajaran maupun yang management-nya jadi kita harapkan jadi ada kerja sama yang sinergi antara kita antara daerah Kabupaten Kota dengan kami di BP-PAUD sebagai UPT-nya Direktur General PAUDASMEN Kementerian Pendidikan 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 Jadi tidak lagi kita mengharap dan kita syukurnya sebetulnya di beberapa Kabupaten Kota kita di seluruh ini juga sudah banyak punya program-program yang terkait dengan peningkatan kepotensi pendidik PAUD pendidikan pendidikan PAUD di Kabupaten Kota yang bersebut dari APBD saya pikir teman-teman dari Bila Pendidikan Kota yang lain juga akan bisa melakukan oke saya pikir itu yang mungkin kita lihat sementara dan ini ada juga yang ditampilkan jadwal yang satu itu nanti kita akan sampaikan setelah ini link materinya sudah maunya di ini di chat saja bisa dimasukkan link materi nanti kita tapi kalau memang apa juga belum dicatat ini ada link materi untuk ada link materi untuk satuan yang link materi untuk satuan itu artinya link materi untuk Bapak dan Ibu nanti ketika di Kabupaten Kota ketika melakukan sosialisasi di Kabupaten Kota yang kami sampaikan tadi di tanggal 6 besok nah berkait nanti itu kita akan coba disampaikan teman-teman baik itu kalau ada yang mau kita diskusikan kita diskusikan sementara ini sampai jam 12 ya sampai jam 12 kita diskusikan silakan kembali ke ini ke buk buk fitri 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 efek apa apa fitri apa boleh baik terima kasih Bapak Irwan Telong Banua yang telah menyampaikan tentang aplikasi penjaminan mutu pendidikan pada hari ini penyakit dikasih ini ya tentang penjaminan mutu sosialisasi penjaminan mutu pendidikan pada hari ini baik Bapak Ibu peserta bagi yang ingin bertanya bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar atau mengklik tombol raise hand Bapak Ibu peserta dipersilakan terima kasih baik baik Bapak Ibu sementara menunggu saya menunggu teman-teman mungkin sedang menulis pertanyaannya ini akan disampaikan informasi terkait dengan jadwal limpek limpek di satuan nanti yang mulai tanggal enam pembagiannya jadwalnya akan disampaikan oleh Pak Baik terima kasih Pak Iwan Ibu Bapak sekalian kita coba sampaikan jadwal yang akan kita lakukan kita nanti yang akan kita lakukan tanggal enam saya coba share screen lagi terima kasih Oke Baik Bapak Ibu Kita lagi menunggu jadwal ya Bapak Ibu Yang akan di share oleh Bapak Mana Baik Ibu Bapak sekalian Di sini di folder ini nanti akan Kita berbagikan seperti yang bilang Dari Pak Iwan tadi lingat sudah terbikirkan juga Jadi ini ada tertiri dari Nanti Bapak Ibu sekalian Inilah bahan-bahan yang akan Bapak Ibu dapatkan Ada panduan Panduan aplikasi, jadwal fintech Instrumen, PMP, instrumen PKBM juga ada instrumen Sebagai berkata Jadi ada nanti daftar akun Jadi Bapak Ibu nanti yang akan Ibu berikan Dan adalah untuk satuan Yang sudah kita siapkan di materi untuk satuan Dan ini juga sudah kita berikan Sekarang kita coba masuk Jadi Bapak Ibu kita Kenapa ini kita tampilkan Ini untuk Bapak Ibu bisa akses Dan nanti bisa Lihat lagi Dan untuk bisa dilaksanakan Di sini ada jadwal bintech yang sudah kita susun Seperti yang sudah disampaikan Pak Iwan TV tadi Di sini Bapak Ibu sekalian Ini ada kita sudah susun Sibolga Bapak Barat Kota Gunestoli Kabupaten Nias Nanti ini Bapak Ibu bisa akses untuk detailnya Ini akan ada di hari Selasa Tanggal 6 Juli Waktunya Ibu Bapak sekalian Di jam 8 sampai jam 10 Roomnya di room 1 Alamat roomnya juga sudah kita berikan Nomornya Passwordnya juga sudah Jadi Bapak Ibu nanti harapan kita Undangan untuk satuan Memberikan nomor alamat room tersebut Di link zoom nanti akan kita update Mungkin di jam Nanti setelah selesai kegiatan kita ini Sudah siap nanti link zoomnya Di Untuk room 2 Tanjung Balai Teping tinggi Padang Serempuan Ini jumlah satuannya yang akan ikut bergabung itu 331an Di hari Selasa juga Di jam 8 sampai jam 10 Di room 2 Jadi meeting ID-nya juga Sudah kita tentukan di 811-521-14476 Jadi Bapak Ibu nanti yang di sekretariat Maupun verifikator Harus memperhatikan Jadwal yang sudah kita berikan Dan jadwal ini Bapak Ibu sangat ketat Jadi ada antara jarak untuk Perpindahan sesi itu Kita hanya ada 15 menit Jadi harapannya nanti Bapak Ibu sekalian juga Untuk memberitahukan kesatuan Mengundang Supaya bisa tepat waktu Di Binjir Kabupaten Nias Sama Kabupaten Nias Kita Kita gabungkan Dia di Hari Selasa Jam 10.15 sampai 12.15 Di room 3 Jadi Bapak Ibu nanti Di room 3 ini Kita akan Ada room break Jadi nanti tetapnya Bapak Ibu Sekretariat Akan membimbing Melakukan bintek Kabupaten masing-masing Walaupun kita gabung satu room Nanti kita akan Arahkan supaya Setiap Satuan di kabupaten masing-masing Akan masuk ke room Kabupaten yang sudah kita sediakan Di Samosir Kabupaten Samosir Kabupaten Dairi Laguan Batu Selatan Dairi Samosir sama Dairi Satu room di Room 4 Jam 10.15 12.15 Jadi Bapak Ibu Begitu waktu habis Maka Dari kita BPP Akan Melipkan Semua kegiatan Karena akan digunakan Di room berikutnya Untuk Labuan Batu Kota Pematang Siantar Ada di Jam 1 Sampai Jam 15 Ini di room 5 Nomor roomnya juga Sudah tersedia Tapan di selatan Sama Kabupaten Toba Itu di room 6 Labuan Batu Utara Kabupaten Nias Itu ada di room 7 Hari Selasa juga Di pukul 15.15 Sampai 17.15 Karo sama Kabupaten Mandeling Ada di room 8 Dengan Jum meeting tersendiri Jadi Bapak Ibu Kita nanti acaranya Di hari Selasa itu Diperkirakan Sampai 17.15 Kemudian di hari kedua Pumbang Hasundutan Padang Lawas Pumbang Hasundutan Ada di room 9 Jadi ini Bapak Ibu Karena 240 Kita kasih Satu Room tersendiri Padang Lawas Di jam 8 Sampai jam 10 Di room 10 Kabupaten Nias Selatan Di hari Rabu Pukul 10 Sesi 10 15 Sampai 12 15 Di room 11 Tapanuli Tengah Di hari Rabu Room 12 Tapanuli Utara Di room 13 Di pukul 13 Sampai 15 Lebuan Batu Di room 14 Kabupaten Batu Barah Di room 15 Kabupaten Asahan Di room 16 Di pukul 15 15 sampai 17 15 Sepang Bedagai Di room 17 Di jam 8 Di hari Kamis Kabupaten Simalungun 1 Di room 18 Kabupaten Simalungun 2 Di room 19 Di pukul 10 15 12 15 Ini Bapak Ibu Kita pecah Karena Kabupatennya Sudah Lebih dari 500 Jumlah satuannya Jadi ini kita buat Sesinya Jadi nanti Bapak Ibu Yang dari Simalungun Yang memiliki Lebih kapasitas Dari 500 Maka Nanti dalam mengundang Juga supaya Bapak Ibu Melakukan pemetaan Siapa Satuan yang Menghadiri Di Hari Di jam 8 Di room 18 Dan siapa Yang harus menghadiri Di pukul 10 15 Di room 19 Kota Medan 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 juga Kita bagi Medan 1 Itu di Hari Kamis Pukul 10 15 Sampai 12 15 Di room 20 Kota Medan 2 Di 13 Sampai 15 Di room 21 Langkat Langkat 1 Ada di Room 22 Langkat 2 Di Room 23 Deli Deli Serdang Deli Serdang 1 Ada di Room 24 Dengan Pukul 15 15 Sampai 17 15 Deli Serdang 2 Hari Jumat Pukul 8 Sampai 10 Di Room 25 Deli Serdang 3 Ada di Pukul 10 15 Sampai 15 Di Room 26 Jadi Bapak Ibu Ini daftarnya Yang perlu Bapak Perhatikan Untuk Memberikan Undangan Iya Bapak Ibu Dalam hal Membuat Undangan Nanti Jika jumlah Satuan Lebih dari 500 Satuan Maka Bintek Akan Dibagi Menjadi Beberapa Sesi Kemudian Diharapkan Nanti Bapak Ibu Dari Dinas Sekretariat Memetakan Jumlah Satuan Terhadap Sesi Yang Ditentukan Membuat Surat Undangan Kepada Satuan Untuk Mengikuti Bintek PMP Sesuai Sesi Yang Telah Ditentukan Kemudian Menentukan Narasumber Bintek Kabupaten Kota Jadi Bapak Ibu Sekalian Peserta Yang hadir Sekarang Inilah Akan Menjadi Narasumber Jadi Bapak Ibu Nanti Yang Dari Kabupaten Kota Menentukan Siapa Yang Menjadi Narasumber Di Jadwal Bintek Tersebut Kemudian Melaksanakan Bintek Sesuai Jadwal Ada pun Materinya Bapak Ibu Sekalian Nanti Di Bintek Itu Perkeran Kita Pembukaan 2 Menit Penjelasan Instrumen Palt 30 Menit Penjelasan Instrumen PKBM 35 Menit Penjelasan Aplikasi 20 Menit Diskusi 30 Menit Penutupan 3 Menit Jadi Bapak Ibu Ini Nanti Akan Sangat Ketat Waktunya Jadi Bapak Ibu Diharapkan Juga Bisa Membagi Waktu Dalam Penyampaian Materi Masuk Jum Panduannya Bapak Ibu Nanti Bisa Disurat Undangan Juga Bisa Diberikan Diberitahukan Kalau Untuk Di Sekretariat Admin BP Paut Beserta Harus Masuk Jum 15 Menit Sebelum Kegiatan Dimulai Menggunakan Format BP Garis Bawah Nama Jadi BP Kabupaten Mana Bapak Ibu Menjadi Wilayah Koordinasinya Kemudian Tuliskan Nama Kemudian Nama Tersebut Akan Dipersilahkan Menunggu Sampai Diberi Akses Menjadi Kohos Oleh Bapak Ibu Yang Dari BP Paut Akan Diberikan Akses Nanti Jadi Kohos Dulu Sehingga Bisa Masuk Ke Room Setelah Menjadi Kohos Maka BP Nama Dipersilahkan Masuk Room Sesuai Dengan Kabupaten Masang Nasing Sesuai Jadwal Kegiatan Maka Moderator Dari BP Paut Dikmas Dan Akan Melaksanakan Sesi Pembukaan Dan Mempersilahkan Kabupaten Nama Menyampaikan Materi Setelah Menyampaikan Materi Dan Sesi Diskusi Maka Kegiatan Ditutup Oleh Moderator Kohos Akan Menutup Room Setelah Waktu Habis Diskusi Dapat Dilanjutkan Melalui Grup WA Jadi Bapak Ibu Ketika Nanti Ada Pertanyaan Maka Diharapkan Bapak Ibu Yang Ada Di Grup Dan Membentuk Grup Nanti Disatuan Juga Di Kabupaten Kota Panduan Masuk Jum Sekretariat Admin Kabupaten Kota Peserta Masuk Room Jum 15 Menit Sebelum Kegiatan Dimulai Menggunakan Format ADM Ini Bapak Ibu Bagi Yang Peripikator Ataupun Administrator Nanti Kita Menggunakan Format ADM Tulis Kabupaten Tulis Namanya Ini Sehingga Nanti Memudahkan Kami Di Host Untuk Mengidentifikasi Yang Mana Menjadi Administrasi Kabupaten Kota Yang Mana Administrator Di Kabupaten Provinsi Dan Mana Yang Satuan Kemudian ADM Nama Dipersilakan Menunggu Sampai Diberikan Akses Menjadi Kohos Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Administrator Yang Dari Admin Dari Sekretariat Juga Akan Dijadikan Kohos Oleh Hos BP Pau Dikmas Sumater Utara Setelah Menjadi Kohos Jadi Perlu Diperhatikan Maka ADM Nama Tersebut Dipersilakan Masuk Room Sesuai Dengan Kabupaten Masing-masing Maka Bagi Kabupaten Kota Yang Digabung Dalam Room Itu Akan Dibentuk Nanti Room Room Sesuai Dengan Kabupaten Masing-masing Sesuai Jadwal Kegiatan Moderator Dari BP Pau Dikmas Akan Melaksanakan Sesuai Pemukaan Dan Mempersilahkan Admin Kabupaten Nama Yang Menyampaikan Materi Setelah Penyampaian Materi Dibuka Sesi Diskusi Kemudian Ditutup Oleh Moderator Kohos Akan Menutup Room Setelah Waktu Habis Diskusi Dapat Dilanjutkan Melalui Grup WA Kemudian Disatuan Bapak Ibu Sekalian Peserta Masuk Jum 10 Menit Sebelum Kegiatan Dimulai Menggunakan Format Kabupaten Nama Boleh Nama Pribadi Yang Boleh Namanya Kemudian Nama Dipersilakan Masuk Room Sesuai Dengan Kabupaten Masing-masing Jadi Bapak Ibu Bisa Langsung Kalau Satuan Bisa Langsung Begitu Dia Masuk Login Ke Room Yang Sudah Kita Sediakan Bisa Langsung Masuk Ke Ruangan Yang Telah Disediakan Dengan Sesuai Dengan Kabupaten Masing-masing Sesuai Jadwal Kegiatan Maka Moderator BP Paut Nikmas Akan Melaksanakan Sesi Pemukaan Dan Mempersilahkan Kabupaten Kota Menyampaikan Materi Dan Peserta Setelah Menyampaikan Materi Dibuka Sesi Diskusi Kemudian Ditutup Moderator Hoss Akan Menutup Room Setelah Waktu Habis Diskusi Dapat Dilanjutkan Melalui Grup W Hoss Adalah Dari BP Paut Nikmas Sumater Utara Moderator Adalah Dari BP Sumater Utara Pemateri Adalah Dari Sekretariat Atau Administrator Dari Kabupaten Kota Yang Bersangkutan Kemudian Bapak Ibu Sekalian Nanti Di Verifikator Tahapan Pekerjaan Kita Sebenarnya Verifikator Begitu Selesai Proses Ini Entry Data Semua Verifikator Akan Mencoba Selalu Memonitoring Lembaga Yang Sudah Mengisi Instrumen Dan Mengirimkan Ke Verifikator Lembaga Yang Sudah Siap Mengisi Instrumen Dapat Dikunjungi Untuk Diverifikasi Jadi Bapak Ibu Verifikator Tidak Harus Menunggu Semua Satuan Untuk Menyelesaikan Isian Instrumen Jadi Begitu Ada 10 15 Maka Diharapkan Nanti Itu Sudah Bisa Langsung Diverifikasi Kelapangan Kemudian Melaksanakan Verifikasi Terhadap Lapan Standar SNP Mengisi Hasil Verifikasi Ke Aplikasi Mengirimkan Hasil Verifikasi Untuk Dilanjutkan Di Supervisi Inilah Gambaran Umum Yang Akan Kita Lakukan Bapak Ibu Sekalian Tahapan Tahapan Yang Kita Lakukan Dalam Waktu Dekat Ini Kemudian Yang Perlu Kami Sampaikan Juga Di Sini Di Di Bapak Bapak Ini Kami Sudah Membuatkan Akun Nanti Kami Coba Berikan Tetapi Masih Ada Masih Banyak Kabupaten Kota Yang Belum Bapak Bapak jadi Bapak Ibu harapan kami supaya bisa kita buatkan akun untuk operator daerah sama perifikator Bapak Ibu diharapkan sudah memetakan siapa memperifikasi lembaga mana seperti ini yang di Gunung Stoli ini contohnya Bapak Ibu sudah mereka isi jadi Bapak Ibu harus isi misalnya ini NPSN 6958728 akan diperifikasi oleh Bapak Mei Ingatan Loli kemudian contohnya lagi at PK swasta ruder 678-769 akan diperifikasi oleh Pak Atisama Jega jadi Bapak Ibu ini sudah masuk sudah kita buatkan akunnya di aplikasi sehingga nanti yang bisa memperifikasi satuan tersebut adalah Pak Atisama Jega tapi jangan khawatir Bapak Ibu ketika ada pergantian nanti Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di aplikasi jadi admin daerah akan bisa melakukan perubahan-perubahan jika diinginkan tetapi harapan kami ini data harus diisi dulu supaya bisa kami petakan awal jadi masih banyak Bapak Ibu yang belum melakukan seperti Medan belum mengisi harapannya nanti ini sudah kami minta seminggu yang lalu supaya ini data diisi supaya bisa kita melakukan pemetaan pada sedem pun juga masih kosong siantar Hai Sibolga Hai Hai kanjung balai tebing tinggi Madinah Madinah sudah Langkat Labura sudah eh Labura belum Labuan Batu belum juga Labusel Labusel sudah dan sudah mencoba mengerikan mengerimkan status aktifnya taro belum membahas sudah sebagian karena tidak aktif memang tidak diisikan daily sertang belum daily batubara sudah asahan sudah asahan belum jadi Bapak Ibu yang dari Kabupaten Kota belum mengisikati harapan kami ini kan ada tim sekretariat jadi Bapak Ibu kami mohon kerjasamanya untuk mengisi data perifikasi petugas perifikasi ini sehingga supaya bisa dimasukkan ke aplikasi baik Bapak Ibu untuk tahapan eh mekanisme untuk kegiatan kita harapan kami nanti bisa diakses file-nya juga supaya Bapak Ibu bisa menjadwal memberikan melakukan undangan terhadap satuan kita baik terima kasih kepada Bu kebetulan sudah jam 12.07 kepada Ibu moderator kami kembalikan baik terima kasih Pak Manai baik berhubung sewaktu sudah menunjukkan pukul 12 ya 12 lewat 8 menit mungkin untuk sesi pertanyaannya kita pending dulu ya Bapak Ibu ya biar kita bisa beristirahat dulu bagi yang muslim mungkin bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu nanti jadi kita masuk kembali bergabung kembali di ruang Zoom yang sama di jam 13.30 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih